Bab 471, Kekuatan Obat Melihat Aksawijaya seperti itu, Rafli Armando berkata, Aksawijaya, saat ini sudah ada beberapa Raja Iblis di luar sana. Aku pernah melihatmu membunuh Raja Iblis. Apakah kamu bisa bertindak sekali lagi? Aksawijaya menjawab, apa gunanya aku mengatasi satu Raja Iblis jenis ular? Tenang saja, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Meskipun Rafli Armando tidak tahu apa yang dilakukan Aksawijaya, saat ini dia juga tidak memiliki cara lain. Raja Iblis ular tersebut, jika para ahli di desa bekerja sama, mungkin bisa dibunuh satu, tetapi itu hanya akan menjadi usaha sia-sia dan akan menghadapi risiko besar. Febi Olani dan yang lainnya melihat Aksawijaya yang bisa berbicara lancar dengan penduduk setempat menggunakan bahasa kuno yang hilang, dan mereka benar-benar terkejut. Bagaimana dia bisa menguasai bahasa kuno? Tanya seseorang dengan bingung. Aksawijaya dengan tenang menjawab, Aku berasal dari klan kuno, jadi bahasa kuno tidak asing bagiku. Jangan ganggu aku, aku sedang menyiapkan obat bubuk. Nanti kalian harus bertindak. Saya harus mengikuti perintahmu karena apa? Seorang praktisi bertanya dengan alis berkerut. Menurutnya, meskipun Aksawijaya cukup baik dalam tingkatan alamnya, dia hanya seorang apotekar. Dalam situasi seperti ini, dia hanya perlu membantu para praktisi. Aksawijaya dengan santai berkata, Hanya berdasarkan kata-kataku, kalian akan dikirim keluar untuk memberi makan kepada Raja Iblis ular tersebut. Beberapa orang terkejut dan praktisi terkuat di antara mereka tertawa sinis. Bagaimana? Hanya dengan orang-orang biasa ini, apakah bisa mengirim kami keluar? Atau hanya berdasarkan Aksawijaya? Aksawijaya tetap tenang, orang biasa. Tidak tahu diri. Aksawijaya malas untuk memperhatikan lebih lanjut. Jika mereka berani membuat keributan di desa, mereka pasti akan dikeluarkan. Rafli Armando memiliki kekuatan tempur yang tidak bisa dianggap enteng. Apalagi di desa ini tidak hanya ada satu ahli. Ketika pria itu akan membantah, Feby Olani memberinya isyarat untuk menghentikan kata-katanya. Selama mereka tidak buta, mereka bisa melihat mayat-mayat di luar formasi. Jelas bahwa formasi ini tidak memiliki kekuatan serangan, dan tampaknya bukan hasil pekerjaan Aksawijaya. Hanya ada satu kemungkinan, bahwa penduduk desa ini benar-benar luar biasa. Waktu berlalu, dan malam pun tiba. Tiga paket obat bubuk telah siap, dan Aksawijaya baru mulai berbicara. Feby Olani, kalian bagi menjadi dua kelompok, masing-masing membawa satu paket bubuk obat, gunakan kekuatan spiritual untuk menyebarkannya ke hutan lebat. Kalian urus tiga sisi, tidak masalahkan. Mendengar ini, Feby Olani langsung berkata, bukankah ini sama saja dengan mengirim kami mati? Seberapa kuat Raja Iblis itu, kamu tidak tahu. Aksawijaya berkata, taburkan sebagian obat bubuk ini di tubuh kalian, kalian hanya perlu menghindari Raja Iblis. Setelah itu, dia langsung menggunakan metode obat untuk menyebarkan bubuk obat di tubuh Rafli Armando, kemudian berkata kepada Rafli Armando, sekarang kamu keluar dari arah yang tidak ada Raja Iblis, lihat bagaimana reaksi Iblis ular biasa terhadapmu. Rafli Armando meskipun tidak mengerti apa yang akan dilakukan Aksawijaya, sebagai seseorang yang sering berada di hutan, dia tidak takut untuk keluar dan kembali, asalkan tidak menghadapi Raja Iblis, dia masih memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Dia cepat keluar dari arah yang tidak ada Raja Iblis, jumlah Iblis ular di sana juga tidak banyak, dan dia langsung berlari ke salah satu dari mereka. Semua orang memperhatikan siluetnya, ingin melihat apa gunanya bubuk obat ini. Tampak bahwa Iblis ular itu, saat mendeteksi kedekatan Rafli Armando, langsung melarikan diri seolah-olah menghadapi musuh besar. Rafli Armando juga terkejut, dan kemudian buru-buru berlari ke Iblis ular lainnya, dan Iblis ular itu juga terus menghindari, seolah sangat takut pada Rafli Armando. Rafli Armando, yang sering berada di hutan kematian, baru pertama kali merasakan hal seperti ini. Aksawijaya kemudian berkata, sekarang kalian masih khawatir. Teknik bergerak kalian lebih baik, jadi kalian bisa menyebarkan bubuk obat ini ke sekitar dengan lebih cepat. Jika tidak, aku lebih malas menggunakan kalian. Febi Olani dan yang lainnya tidak ragu lagi dan segera mengambil bubuk obat dari Aksawijaya. Aksawijaya mengingatkan, ingat, jangan memprovokasi Raja Iblis ular, bubuk obat ini tidak banyak berguna bagi mereka. Mereka mengangguk, lalu tanpa berkata lebih banyak, masing-masing menaburkan sedikit di tubuh mereka, kemudian membagi menjadi tiga kelompok dan menuju tiga arah yang berbeda. Tanpa dukungan kekuatan spiritual mereka, formasi segera menjadi agak redup, dan suara serangan Raja Iblis ular menjadi lebih kuat. Namun Rafli Armando kembali dengan senyum lebar, ini barang apa? Jika ada barang ini, bukankah kita bisa keluar dengan bebas? Aksawijaya menggelengkan kepala, benda ini hanya bisa bertahan selama tiga jam, setelah itu efeknya akan hilang. Selain itu, bahan yang aku miliki hanya cukup untuk membuat ini. Jangan buang waktu, aku akan segera pergi ke area depan untuk menyebarkan bubuk obat ini, dan kemudian tunggu saja untuk melihat pertunjukan. Setelah mengatakan itu, dia langsung menuju pintu desa, dan tatapan kepala desa berkilauan. Setelah Aksawijaya pergi, kepala desa akhirnya berbicara, Rafli, anak ini berasal dari mana? Apakah kamu sudah menanyakan latar belakangnya? Rafli Armando menggelengkan kepala, dia bilang dia terbawa angin aneh dari wilayah api langit ke sini. Aku juga tidak bertanya lebih jauh. Kepala desa, dia adalah penyelamat hidupku, kamu tidak meragukannya kan? Orang ini meskipun mengerti bahasa kita, aku merasa dia mungkin juga seorang pendatang dari luar seperti beberapa orang asing itu, kata kepala desa. Rafli Armando berkata, lalu bagaimana jika dia seorang pendatang? Aku hanya tahu dia telah menyelamatkan hidupku, dan mungkin juga menyelamatkan nyawa seluruh desa kita. Aku pernah melihat kekuatannya, dia bisa membunuh Raja Iblis Ular sekaligus. Jika dia ingin menyulitkan kita, bukankah dia sudah melakukannya sekarang? Kepala desa berkata, ini memang bukan masalah yang perlu kita khawatirkan, tetapi pendatang mungkin akan mempengaruhi aturan dunia kita, ini adalah legenda yang ditinggalkan oleh leluhur. Namun, dengan adanya kuil lima elemen untuk menangani masalah ini, kita hanya perlu menjaga nyawa kita. Saat membahas kuil lima elemen, Rafli Armando marah, menyebut mereka membuatku marah. Apa gunanya kuil pelindung dunia ini? Mereka seharusnya bisa dengan mudah membantu setiap wilayah untuk mengatasi krisis, tapi mereka tidak pernah membantu. Mereka tinggi di atas kita, bagi mereka, nyawa kita hanya sepele, seperti semut, tidak berharga. Mendengar kata-kata seperti itu, kepala desa segera mengerutkan dahi, jangan bicara sembarangan. Kata-kata itu tidak boleh diucapkan sembarangan. Kuil lima elemen adalah yang tertinggi dan tak tertandingi. Jika bukan karena kuil lima elemen yang menempatkan formasi ini di setiap desa, kita mungkin sudah dibantai oleh Raja Iblis Ular. Rafli Armando berkata, aku hanya tahu sekarang ada delapan orang asing di luar yang mengatasi masalah desa kita. Kuil lima elemen pasti memiliki kemampuan untuk menghancurkan Raja Iblis Ular terkuat di hutan, tapi mereka membiarkannya tumbuh hingga sekarang dan terus mengancam desa. Lagi pula, aku akhirnya juga akan mati di tangannya, apakah aku peduli apakah kuil lima elemen tinggi atau tidak. Aksa Wijaya dengan cepat menggunakan metode obat untuk menyebarkan bubuk obat. Ini ke seluruh hutan di area ini. Figurnya berubah menjadi bayangan hitam di dalam hutan, terus berkedip, bergerak cepat. Di antara tiga kelompok, dia yang paling awal kembali, diikuti oleh Febi Olani dan yang lainnya, tetapi di antara mereka ada yang terluka, jelas terkena serangan Raja Iblis Ular. Febi Olani berkata, ada beberapa bahaya, Raja Iblis Ular di sana sudah lebih dari enam, terlalu berbahaya. Jika formasi ini tidak bertahan, kita semua akan berada dalam bahaya. Sekelompok empat orang lainnya juga kembali, salah satu dari mereka memiliki lengan yang patah dan ada dua lubang besar berdarah di atasnya, jelas terlihat bahwa dia telah digigit oleh sesuatu. Aksa Wijaya mengeluarkan dua pil obat dan melemparkannya kepada kedua kelompok orang tersebut. Dalam situasi seperti ini, dia tidak akan pelit. Setelah memakan pil tersebut, mereka segera merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Febi Olani kemudian berkata, sekarang, sesuai dengan yang kamu katakan, obat bubuk sudah tersebar. Meskipun makhluk-makhluk Iblis Ular sudah mulai gelisah, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ingin pergi. Nampaknya Raja Ular Iblis tersebut mengendalikan mereka dan tidak membiarkan mereka pergi. Apakah ini benar-benar akan efektif? Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, ini baru permulaan. Dia duduk bersila di tanah, menutup matanya dengan rapat, dan kekuatan spiritualnya yang khusus beroperasi sepenuhnya. Dalam sekejap, aura terhubung dengan formasi, dan dalam momen itu, Aksa Wijaya bisa merasakan jangkauan formasi yang mencakup hutan lebat ini. Febi Olani dan yang lainnya tidak tahu apa yang akan dilakukan olehnya, tetapi sesaat kemudian, Aksa Wijaya tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka matanya, dan sebuah cahaya merah tiba-tiba muncul di atas desa, perlahan-lahan menjadi sangat cerah, seperti sinar matahari senja yang terus menyebar dan berkembang. Cahaya itu menyebar hingga menutupi seluruh hutan lebat, lalu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi lautan api. Febi Olani dan yang lainnya sangat terkejut, apa yang Aksa Wijaya lakukan? Bagaimana mungkin dia bisa menahan ledakan kekuatan spiritual sebesar ini? Biasanya, ini mungkin merupakan pengeluaran yang sangat besar bagi Aksa Wijaya, tetapi kali ini karena dia memanfaatkan kekuatan formasi, dampaknya hanya minimal. Lagi pula, kali ini dia bukan menyerang, melainkan menggunakan metode obat yang merupakan keahliannya. Obat bubuk itu hanya sebagai pelengkap, dan Aksa Wijaya sekarang benar-benar mengaktifkan efek obat tersebut, menyalakannya seketika. Dalam sekejap, kabut tebal mulai muncul, menutupi seluruh hutan lebat, sementara hanya desa yang tidak terkena kabut. Mulai, diiringi suara Aksa Wijaya, api perlahan memudar, dan Aksa Wijaya menarik kembali kekuatan spiritualnya, sepenuhnya menekan napasnya di dalam tubuh. Setiap kali Aksa Wijaya menggunakan pola kekuatan spiritual yang aneh itu, dia mendapatkan pemahaman baru, terutama setelah berkomunikasi dengan formasi, segala sesuatu tentang operasi formasi menjadi sangat jelas. Meskipun formasi desa ini tidak lemah, cara operasinya tidaklah sulit, dan inti formasinya tidak rumit. Dalam situasi ini, Aksa Wijaya menemukan bahwa dia dapat mengubahnya, dan dengan demikian dapat meluncurkan metode obat secara bersamaan. Efeknya tentu saja paling jelas. Hutan lebat menjadi tenang sejenak, tetapi sesaat kemudian, terdengar suara jeritan tajam yang muncul, dan segera terjadi keributan. Suara raungan binatang terus terdengar, tetapi tidak ada yang bisa melihat keadaan di dalam kabut. Suara makhluk seperti ular iblis yang menabrak formasi masih terdengar, tetapi semakin sedikit, dan kekuatannya semakin lemah. Sekitar setengah jam kemudian, hutan menjadi sangat tenang, bahkan raja ular iblis. Pun tidak mengeluarkan suara lagi. Aksa Wijaya berkata dengan tenang, kabut hilang. Kabut segera mulai menghilang dengan cepat, dan semua orang melihat ke arah hutan di luar desa, terkejut. Tidak ada angin hitam, hanya makhluk-makhluk seperti ular iblis yang tergeletak di tanah, bahkan raja iblis juga demikian. Namun, mereka semua masih bernapas, jelas hanya pingsan dan tidak mati. Sementara itu, kabut di pinggiran hutan tidak menghilang, jelas untuk mencegah makhluk-makhluk seperti ular iblis yang masih tersisa masuk ke dalam. Aksa Wijaya kemudian berkata, hanya ada waktu setengah jam, harus membunuh semua makhluk seperti ular iblis, mulai dari raja iblis. Jika tidak, setelah efek obat hilang, kita akan kehilangan kesempatan. Belum sempat orang-orang bereaksi, sebuah suara berat terdengar, tidak tahu dari jarak berapa jauh, tetapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Berhenti, manusia, bab 472, perdagangan. Suara ini milik seorang wanita dengan otoritas yang sangat tinggi. Dia, mendengar suara ini, Rafli Armando merasa seperti menghadapi musuh besar, matanya terbuka lebar. Para penduduk desa belum sepenuhnya pulih dari keterkejutan atas apa yang telah dilakukan Aksa Wijaya, mereka seolah-olah langsung terjun ke dalam 2S. Aksa Wijaya dan yang lainnya juga mengerutkan kening, karena mereka semua menyadari bahwa suara ini pasti sangat berpengaruh. Aksa Wijaya mengangkat alisnya, efek obat ini hanya berlangsung sebentar, jika terlewat, itu benar-benar akan terlewat. Kesempatan hanya ini, jika bisa membunuh banyak ular iblis ini sekaligus, desa mungkin tidak perlu mengalami hal seperti ini lagi di masa depan, Aksa Wijaya dengan cepat mengingatkan. Suara wanita itu kembali terdengar, anak kecil, kamu bermain api. Tahukah kamu, karena keputusanmu, desa ini mungkin akan ikut terkubur. Rafli Armando yang gagah berani kini tampak sedikit bergetar, terjatuh di tanah, dia benar-benar datang sendiri, apakah langit ingin memusnahkan desa kami? Aksa Wijaya bertanya, dia siapa? Dia adalah ratu hutan, penguasa mutlak dari ular iblis. Semua ular iblis di seluruh daerah pohon langit tunduk padanya. Kekuatan dia benar-benar tidak bisa kami hadapi. Rafli Armando berkata dengan putus asa. Aksa Wijaya langsung menyadari, tidak heran Rafli Armando begitu tertekan, suara ini benar-benar mimpi buruk bagi semua manusia di daerah pohon langit. Wanita itu jelas mendengar kata-kata Rafli Armando, suaranya tetap dalam nada rendah. Anak muda, jika kamu berani bertindak sembarangan, aku akan segera menghancurkan desa ini. Kalian semua akan ikut terkubur. Mendengar kata-kata ini, kepala desa dan yang lainnya menjadi sangat diam, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Aksa Wijaya menatap ke udara dengan dingin. Oh, ketika efek obatnya habis, ular iblis ini akan bangkit lagi. Berapa lama desa ini bisa bertahan? Lagi pula sudah mati, menarik kalian semua untuk ikut mati juga tidak masalah. Lihat berapa lama kalian bisa pulih. Kaul berani, suara itu penuh dengan kemarahan, jelas sudah lama tidak ada yang berani berbicara kepadanya dengan sikap seperti ini. Aksa Wijaya tersenyum sinis, apa yang tidak berani aku lakukan? Setelah itu, dia langsung mengeluarkan sebuah belati dan menebas ular iblis yang tidak jauh dari pintu desa, memotong leher makhluk itu dalam sekejap tanpa ada perlawanan. Siapa yang menyangka Aksa Wijaya akan begitu tegas, tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Berani sekali, sayangnya kamu hanya seorang pendatang, menganggap dirimu sebagai penyelamat. Tidakkah kamu harus menanyakan pendapat penduduk desa, apakah mereka ingin selamat atau melawan? Aksa Wijaya memandang sekeliling, para penduduk desa tampak bingung dengan kilatan ketakutan di mata mereka. Belum sempat Aksa Wijaya bertanya, kepala desa langsung, berkata, jika kami tidak membunuh ular iblis ini, apakah ada cara untuk kami selamat? Mendengar kata-kata ini, Aksa Wijaya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Suara itu terdengar lagi, tentu bisa membiarkan desa ini selamat, tetapi aku ingin dibayar dengan nyawa anak-anak yang telah mati. Selain itu, orang yang membunuh anak-anakku di luar, dia harus mati. Hampir semua orang melihat ke arah Rafli Armando, orang yang harus mati menurut wanita itu adalah dia. Semua orang terdiam, putra tertua Rafli Armando langsung berdiri, ayahku adalah pejuang desa, siapa yang berani bertindak sembarangan. Namun Rafli Armando tiba-tiba berdiri, sudah tenang kembali, dan langsung berkata, aku akan menggunakan nyawaku untuk menukar nyawa seluruh desa, apakah itu bisa? Kepala desa terdiam, dia juga ingin mencegahnya, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Namun, Rafli Armando telah bergaul baik dengan Aksa Wijaya selama beberapa hari ini, melihatnya akan mengorbankan diri, dia sangat tidak ingin melihat hal ini terjadi. Seorang Raja Iblis saja, masih bisa melawan langit. Kalian takut padanya, tapi aku tidak takut. Jika kalian tidak membunuhnya, maka kami yang akan melakukannya. Setidaknya kita bisa membunuh Raja Iblis tersebut. Aksa Wijaya kemudian langsung berbicara dengan Febi Olani dan yang lainnya, beberapa orang segera bergerak menuju ke arah Raja Ular Iblis yang pingsan, mereka tidak mengerti percakapan tersebut, jadi mereka hanya mengikuti instruksi Aksa Wijaya. Hentikan mereka, kata kepala desa. Namun gerakan Aksa Wijaya dan yang lainnya sangat cepat, sehingga beberapa orang tidak bisa mengejar. Beberapa orang tua di desa tetap diam, sama sekali tidak berniat untuk menghentikan mereka. Kepala desa melihat mereka, dan mendapati mereka tampak tenang dengan sedikit rasa sinis. Jika bisa membunuh Raja Ular Iblis, itu sudah merupakan kehormatan. Aku akan ikut dengan Saudara Aksa, kata salah satu orang tua. Aku juga, kata yang lainnya. Orang-orang tua ini jelas tidak mau menyerah begitu saja. Jika Aksa Wijaya tidak turun tangan, dengan banyaknya ular iblis yang mengepung, mereka hanya bisa menunggu kematian di desa. Tidak ada kesempatan seperti ini. Apalagi jika kali ini mereka mundur, bagaimana dengan berikutnya? Kalian berhenti. Suara wanita itu terdengar lagi, kali ini tidak sepenuhnya serius, jelas sudah sedikit meredak. Namun Aksa Wijaya sudah sampai di samping Raja Ular Iblis, langsung mengangkat pedangnya, siap untuk menebas. Suara itu terdengar lagi, kali ini memberikan kompromi, kita bisa bernegosiasi. Pedang Aksa Wijaya berhenti seketika, lalu dia berkomunikasi dengan Febi Olani dan yang lainnya, meminta mereka untuk segera berhenti dan kembali ke desa. Aksa Wijaya menatap ke udara dengan tenang, kau tidak bisa masuk ke dalam hutan, kan? Obatku juga dapat menetralkan darahmu. Suara itu diam, seolah menyetujui kata-kata Aksa Wijaya. Jika dia bisa menanggungnya, dia sudah lama masuk untuk menyelesaikan Aksa Wijaya, bagaimana mungkin masih tidak muncul hingga saat ini. Para penduduk desa sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Raja Ular Iblis akan mundur. Biasanya, dia sangat tinggi dan tidak tergoyahkan. Rafli Armando ingin mengatakan sesuatu, tetapi Aksa Wijaya berbisik, jangan berbicara, aku bukan orang desa, jadi aku tidak memiliki kekhawatiran seperti kalian. Kemudian Aksa Wijaya berkata, apa yang masih perlu dibicarakan. Dengan banyaknya ular iblis ini, terutama para Raja Iblis ini, jika semua hancur, mungkin suku ini tidak akan pulih dalam seribu tahun. Waktuku terbatas, tidak perlu berbicara banyak, langsung katakan bagaimana menyelesaikannya. Jika kamu tidak menyakiti anakku, aku akan membiarkan desa ini selamat. Aksa Wijaya langsung menggelengkan kepala, semua itu hanya omong kosong. Jika kamu tidak menunjukkan itikat baik, tidak perlu berbicara lagi. Jika perlu, aku akan tinggal di desa ini, dan membuat hutan ini penuh kabut. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan pada desa ini. Terdengar perkataan itu, wanita itu marah sedikit dan berkata, jadi apa yang kau inginkan? Anak muda, jangan terlalu berlebihan. Aku ingin suku kalian tidak lagi mengganggu desa ini. Begitu juga, penduduk desa ini tidak akan membunuh jenis ular kalian lagi. Bagaimana? Kata Aksa Wijaya dengan nada tegas, jelas tidak berniat untuk bernegosiasi. Apakah hanya hal ini, aku bisa menyetujuinya? Jawab wanita itu dengan cepat. Namun, Aksa Wijaya jelas tidak berniat percaya begitu saja. Janji saja tidak ada gunanya. Aku ingin kau memberikan satu sisikmu. Dengan sisikmu, aku bisa langsung menakut-nakuti jenis telan ularmu. Selama kau bersumpah, aku akan memastikan untuk menjaga kedamaian sebisa mungkin. Mendengar hal ini, wanita itu marah, anak muda, apa ini namanya, meminta terlalu banyak. Sisiku hanya bisa aku lepaskan satu setelah seribu tahun, dan kau ingin aku memberikannya begitu saja. Aksa Wijaya dengan tenang berkata, apakah kau punya hak untuk memilih? Wanita itu menjawab dengan nada dingin, anak muda, kau tahu apa akibatnya jika kau melawanku. Aksa Wijaya tidak terpengaruh, aku hanyalah seorang praktisi luar. Apakah aku harus peduli siapa dirimu? Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Pilihan ada di tanganmu, aku akan membantai ke segala arah atau hidup berdampingan dengan damai. Pilihlah. Setelah mengatakan ini, ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, aku beri kau satu menit untuk mempertimbangkan. Semua orang di desa terdiam, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Aksa Wijaya akan menanggung semua ini dan menantang keberadaan ini, yang hampir setara dengan bunuh diri. Tapi setelah satu menit berlalu, Aksa Wijaya langsung mengangkat pedangnya untuk membunuh Raja Ular Iblis di sampingnya. Suara wanita itu terdengar lagi, kirim seseorang untuk mengambil sisik itu. Aksa Wijaya menoleh ke arah desa, dan pria yang sebelumnya menantangnya juga ada di antara kerumunan. Ia berkata, Bukankah kau selalu peduli dengan keselamatan desa? Tugas mulia ini aku serahkan padamu, pergilah. Pria itu terkejut sejenak, lalu segera berkata, Kau menyuruhku untuk mati, aku tidak mau pergi. Kepala desa marah, dasar berengsek, Rafli Armando bisa mengorbankan nyawanya untuk desa, tapi kau banyak bicara hanya untuk mengambil sesuatu. Aku yang akan pergi. Aksa Wijaya mengangguk, pergilah secepatnya, cepat pulang. Saat itu, orang tua yang sebelumnya bertarung dengan Aksa Wijaya maju dan berkata, Aku yang akan pergi, aku lebih cepat. Setelah itu, ia berlari keluar desa dan segera masuk ke dalam hutan lebat, kabut tidak mempengaruhi manusia, sehingga ia bisa pergi dengan mudah. Aksa Wijaya tidak mau menyerah, kau harus bersumpah. Aku rasa sumpah bisa mengekangu. Suara wanita itu terdengar dengan ketidakpuasan, Aku, Raja Iblis Ular, bersumpah demi langit, tidak akan lagi melakukan kerusakan pada desa-desa di hutan ini. Suku Iblis Ular tidak akan lagi melukai darah desa ini. Jika aku melanggar sumpah ini, aku rela dihukum oleh api karma dan mati dengan tragis. Mendengar ini, Aksa Wijaya merasa lebih tenang. Walaupun Ular Iblis sangat kejam, mereka sangat memperhatikan sumpah, jadi Aksa Wijaya merasa tidak perlu khawatir. Orang tua itu segera kembali dengan membawa satu sisik, sebesar batu penggiling, menunjukkan betapa besarnya Raja Ular Iblis itu. Dengan mendapatkan sisik tersebut, Aksa Wijaya merasa lebih santai dan membawa semua orang kembali ke desa, karena tidak lama lagi efek obat akan hilang, dan Ular Iblis akan mulai terbangun kembali. Wanita itu kemudian berkata, Aku sudah memenuhi janjiku. Cepat lepaskan anak-anakku. Aksa Wijaya menjawab, Mereka akan segera bangun. Namun, kemana mereka pergi, terserah kau. Setelah mengatakan itu, ia duduk di tempat dan tidak lagi memperhatikan. Rafli Armando saat itu agak emosional, cepat katakan bahwa ini tidak nyata. Sisik itu sudah berada di tangan kepala desa, dan Aksa Wijaya menambahkan, sisik ini bisa diletakkan di pintu desa. Bahkan jika ada Ular Iblis yang berniat menyerang desa, melihat sisik ini, mereka pasti akan terkejut dan tidak berani mendekat. Setelah itu, Aksa Wijaya melihat Rafli Armando dan berkata, Aku menanggung semua ini. Bagaimana dengan desa ke depannya, tidak lagi menjadi urusanku. Rafli Armando tersenyum pahit, Kau bukan orang desa kami, tetapi kau sudah melakukan banyak hal untuk kami. Aku tidak punya cara untuk membalas jasamu. Aksa Wijaya melambaikan tangan, Itu semua nanti. Kita bicarakan setelah masalah ini selesai. Semua orang kembali ke desa, dan ketika efek obat mulai memudar, Ular Iblis di hutan juga mulai bangkit, menggeliat di tanah, dan nafas mereka perlahan pulih, jelas sudah mulai bangkit satu per satu. Bab 473, Keluar dari desa, Aksa Wijaya masih belum merasa santai, dan meminta kepala desa untuk menjaga formasi. Setelah Ular Iblis tersebut terbangun, mereka perlahan kembali ke keadaan semula. Tak lama kemudian, energi spiritual yang mirip angin hitam kembali berkumpul di sekitar mereka. Mereka terus meraung ke arah desa, jelas sangat marah, dan mulai menyerbu ke arah sana. Namun, begitu aroma sisik dilepaskan, Ular Iblis tersebut tampak tertegun sejenak, lalu segera mundur dan tidak berani maju. Saat itu, suara seorang wanita terdengar, kembali. Mendengar suara itu, Ular Iblis pun mundur dan berbalik cepat meninggalkan tempat. Namun, sesaat kemudian, suara wanita itu terdengar lagi, hancurkan kabutnya, biarkan anak-anakku meninggalkan hutan. Aksa Wijaya berkomunikasi dengan energi spiritualnya, menyebarkan kabut terakhir, dan membiarkan makhluk Ular Iblis meninggalkan tempat. Febi Olani menatap dengan mata berkilauan dan langsung menuju ke mayat Ular Iblis di pintu desa. Dia adalah seorang apotekar yang ahli dalam buku-buku kuno dan tahu betul bahwa makhluk Ular Iblis ini adalah bahan yang sangat berharga. Ini adalah kesempatan yang sangat baik, dan mungkin tidak akan ada kesempatan lagi jika dilewatkan. Aksa Wijaya tahu apa yang harus dilakukannya dan berkata dengan suara rendah, jika tidak ingin mati, segera mundur. Febi Olani terkejut, tetapi tidak merasa Aksa Wijaya bercanda. Pada saat yang sama, Aksa Wijaya juga tidak menatapnya, melainkan memandang ke arah pintu desa dengan tatapan penuh pertanyaan. Seorang wanita berpakaian hitam berjalan dari kejauhan, dengan kulit putih bersih, rambut dan mata hitam, serta bibir merah darah, tampak sangat mempesona. Dia melangkah mendekat dengan gerakan lembut, matanya tertuju pada Aksa Wijaya di dalam desa, tanpa ekspresi. Pada saat itu, ular iblis sudah sepenuhnya meninggalkan hutan. Jika bukan karena peringatan Aksa Wijaya, dan jika Febi Olani bertindak sembarangan, mereka pasti akan diseram oleh wanita ini. Wanita ini adalah makhluk level tua, bahkan Aksa Wijaya pun sangat berhati-hati saat berhadapan langsung dengannya. Anak muda, aku menepati janjiku, akan membiarkan desa ini tanpa gangguan di masa depan. Namun aku tidak berjanji untuk membiarkanmu pergi begitu saja. Kita lihat saja nanti. Aksa Wijaya mengeluarkan sejumput bubuk obat dari tangannya dan berkata dengan tenang, siapa tahu jika aku harus mengorbankan nyawaku, mungkin aku bisa merenggut setengah nyawamu. Apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Wanita itu tertawa dingin, lalu mengayunkan tangannya, mengumpulkan semua mayat ular iblis di sekitar desa dan pergi dengan ekspresi dingin tanpa berhenti. Setelah wanita itu pergi, kepala desa akhirnya duduk di tanah, terengah-engah. Rafli Armando berkata, tidak kusangka mereka pergi begitu mudah. Konon, tidak ada seorang pun yang selamat setelah bertemu dengan ratu ular iblis ini. Ternyata kita benar-benar selamat. Aksa Wijaya menatap Rafli Armando dan berkata, hanya ini yang bisa kulakukan. Tujuan berikutnya adalah aku, dan aku tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Apakah ada peta di desa? Aku akan menjelajahi area lain. Berhadapan langsung dengan makhluk itu tidaklah bijaksana. Mendengar ini, Rafli Armando segera berkata, kamu pergi begitu cepat. Aku belum sempat mentraktirmu minum. Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, masih akan ada kesempatan di masa depan. Namun, jika aku tidak pergi segera, akan benar-benar menjadi masalah. Kamu tunggu sebentar, aku akan mengambil peta. Dia segera berlari menuju rumahnya. Aksa Wijaya melihat kepala desa dan berkata, ratu ular iblis telah memberikan perintah. Desa ini seharusnya tidak menghadapi masalah besar lagi. Mengenai para pahlawan desa, mereka tidak lagi diperlukan. Kepala desa segera bangkit dari tanah, memberi salam kepada Aksa Wijaya, dan berkata, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikan sebesar ini. Aksa Wijaya menggelengkan kepala dan berkata, ini hanya nasib. Tidak perlu membalasnya. Rafli Armando segera memberikan peta kepada Aksa Wijaya dan mengingatkannya, area pusat dunia tidak bisa dimasuki, sangat berbahaya, dan juga terletak di wilayah itu adalah kuil lima elemen. Pengunjung dari luar akan menghadapi serangan yang kuat. Jika perlu, jangan sekali-sekali menyinggung kuil lima elemen. Aksa Wijaya menerima peta dan tanpa melihatnya, berkata kepada Febi Olani, besiaplah, kita akan segera pergi. Febi Olani terkejut dan bertanya, pergi. Apakah kamu berniat membawa kami bersama? Aku telah menyinggung ratu ular iblis tadi. Dia mengenali aura kalian, jadi kalian tidak bisa tinggal di sini. Jika dia marah suatu hari nanti, nyawa kalian bisa terancam. Wanita yang menakutkan itu ternyata adalah ratu ular iblis. Tapi kami sama sekali tidak mengenal daerah ini, bahkan tidak tahu kemana harus pergi. Jika kamu membiarkan kami ikut, kami tidak akan keberatan. Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, jika kalian ikut, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, jangan sekali-sekali mencoba memanfaatkan aku, jika tidak, kalian akan merasakan akibatnya. Rafli Armando jelas tidak ingin Aksa Wijaya pergi begitu cepat, tetapi dia juga mengerti apa yang dihadapi Aksa Wijaya. Jika tidak pergi sekarang, mungkin akan sulit untuk pergi nanti. Jaga diri di perjalanan. Desa ini masih banyak yang perlu aku urus. Jika perlu, aku akan mengantar kalian keluar dari area pohon langit. Aksa Wijaya berkata, tenanglah, jika aku tidak lagi khawatir tentang ratu ular iblis itu, aku akan kembali untuk minum bersamamu. Febi Olani dan yang lainnya mengikuti Aksa Wijaya dengan cepat meninggalkan desa, sementara formasi pelindung desa juga dinonaktifkan. Bagaimana masa depan desa, tidak ada yang tahu. Setelah meninggalkan hutan, mereka menurunkan aura mereka dan mengikuti Aksa Wijaya dengan cepat. Febi Olani bertanya dengan suara rendah, jika aku tidak salah, kamu telah menyelesaikan masalah besar untuk desa ini, bukan? Tidak ingin meminta beberapa keuntungan sebelum pergi. Para penduduk asli pasti memiliki barang berharga. Orang-orang lain juga melihat Aksa Wijaya, tampak setuju dengan apa yang dikatakan Febi Olani. Aksa Wijaya berkata, karena tidak ada waktu, setelah ratu ular iblis menenangkan makhluk-makhluk besar itu, dia akan mengejar auraku. Kita harus segera meninggalkan area ini, jika tidak, jika dia menangkap kita, aku jamin kita semua tidak akan bisa melarikan diri. Febi Olani terkejut, ratu ular iblis. Itu berarti setidaknya mencapai level dewa. Mendengar ini, para pemuda lainnya tidak lagi banyak bicara, mengikuti Aksa Wijaya dengan cepat menuju arah api langit. Aksa Wijaya membuka peta dan terkejut menemukan bahwa peta ini tampaknya lebih mirip dengan diagram lima elemen, tetapi dengan jelas menandai area-area. Pada posisi mereka saat ini, terdapat penanda yang menunjukkan lokasi desa hutan. Dia dengan cepat menghitung posisi mereka dan menemukan rute terdekat menuju api langit, lalu segera berangkat. Aksa Wijaya merasa lega karena mereka berada di dekat perbatasan pohon langit, tidak terlalu jauh dari api langit. Namun, ada sungai lebar yang memisahkan kedua area tersebut. Namun, mereka semua mengerti metode terbang, jadi tidak terlalu khawatir tentang menyeberangi sungai. Mereka bergerak dengan kecepatan penuh, dan sampai di tepi sungai tanpa mengalami serangan dari ular iblis. Aksa Wijaya akhirnya bisa merasa sedikit tenang. Namun, dia merasa ada yang tidak beres. Waktu setengah hari ini terasa terlalu tenang, sepertinya ada sesuatu yang tidak mungkin semudah ini. Feby Olani bertanya, kamu datang ke wilayah ini untuk tujuan apa? Dan bagaimana para praktisi itu bisa memiliki kekuatan seperti itu tanpa energi spiritual? Aku pernah ke lokasi kuno lainnya, di mana penduduk asli berlatih teknik kuno, tetapi masih bergantung pada energi spiritual. Tapi di sini sangat berbeda. Jika kamu bisa menemukan tempat ini, pasti kamu tahu beberapa hal, bukan. Aksa Wijaya berkata, tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama, kita harus menyeberangi sungai terlebih dahulu. Setelah itu, ia langsung terbang ke arah permukaan sungai. Sungai ini sudah sulit disebut sungai, tidak terlihat ujungnya, arusnya deras, dan dalamnya tidak terlihat. Beberapa pemuda yang kuat, sering berlatih bertarung di luar, selalu waspada di tempat rahasia ini. Itulah mengapa mereka sampai di desa tanpa mengalami korban. Namun, Aksa Wijaya tidak banyak mengenal mereka. Belum jauh terbang, tiba-tiba angin kencang datang, dan angin itu sangat kuat hingga beberapa orang langsung terlempar kembali ke tepi. Semua orang terkejut dan tidak percaya. Melihat ke permukaan sungai, angin seakan tidak mempengaruhi sedikitpun. Aksa Wijaya mengerutkan kening dan berkata, aku sudah tahu ini tidak akan semudah itu. Salah seorang bertanya kepada Aksa Wijaya, apa kita hanya perlu terbang keseberang? Benar, ratu ular sepertinya tidak akan mengejar sampai ke daerah api langit, karena itu bukan wilayahnya. Mendengar ini, pria itu berkata, saya memiliki sebuah harta spiritual bernama permata pengendali angin, yang saya dapatkan di tempat kuno. Permata ini dapat melindungi kita dari angin. Aku akan terbang di depan, kalian ikuti di belakang. Aksa Wijaya mengangguk, memberi isyarat untuk mempersilahkan, dan terbang kembali ke permukaan sungai. Saat mencapai posisi yang sama, angin aneh muncul lagi dan langsung menuju mereka. Permata pengendali angin mengeluarkan cahaya lembut yang membungkus mereka semua, dan angin aneh berhenti, tidak mempengaruhi mereka. Saat itu, terdengar suara seorang wanita yang membuat semua orang terkejut. Kalian pikir bisa pergi dengan mudah setelah membuat keributan. Suara ini sangat mereka kenal, karena sebelumnya mereka sudah mendengarnya di desa. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang dikatakan, mereka tahu kehadiran wanita ini berarti masalah. Sekejap kemudian, sebuah kekuatan tarik yang kuat seolah-olah membungkus mereka, menarik mereka ke arah tepi. Mereka fokus mengendalikan tubuh mereka, tapi meskipun mereka berusaha keras, mereka tetap mundur perlahan. Ini adalah perbedaan mutlak dalam tingkat kekuatan. Aksawijaya berbisik, bertahan, tunggu perintahku. Mereka tidak berani terbagi perhatian, tidak tahu apa yang akan dilakukan Aksawijaya. Aksawijaya tiba-tiba mengeluarkan api dari seluruh. Tubuhnya meninggalkan kelompok dan terbang cepat menuju tepi. Hal ini membuat ratu ular tersebut terkejut karena tidak menyangka Aksawijaya akan menyerahkan diri. Namun, tiba-tiba, obat penyebar mengeluarkan kabut di tepi sungai, menyebar cepat. Dia terkejut, segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghalangi dan mundur agar tidak terkena kabut tersebut. Aksawijaya segera menggunakan teknik dan berbalik untuk pergi, sambil menyampaikan pesan kepada semua orang, pergi. Ketika kabut hilang, Aksawijaya dan yang lainnya sudah terbang jauh, sementara wanita yang berubah menjadi ratu ular berdiri di tepi, matanya terus berkilat dan wajahnya dingin. Apakah kalian pikir bisa melarikan diri begitu saja? Orang luar yang menjengkelkan, tidak ada yang bisa melarikan diri. Setelah itu, dia tiba-tiba berubah menjadi ular hitam besar, melompat ke dalam air dan menghilang. Di sisi lain, Aksawijaya dan yang lainnya dengan cepat menuju keseberang. Mereka melihat ke belakang dan melihat sosok wanita itu sudah menghilang, tapi mereka tetap tidak berani santai. Febi Olani berkata, ratu ular itu sangat menakutkan. Tanpa menggunakan kekuatan spiritual pun bisa menarik kita dari jarak jauh. Entah berapa banyak makhluk kuat seperti itu di tempat kuno ini. Bab 474, Sungai Besar. Aksawijaya saat itu tidak berniat menjawab pertanyaannya. Sungai Besar ini memiliki arus yang deras, tetapi dapat menghalangi indera dewa, sehingga orang tidak dapat merasakan apa yang ada di bawahnya. Untung saja mereka terbang dengan cukup cepat, yang membuat Aksawijaya merasa sedikit tenang. Setelah terbang sekitar seperempat jam, pemandangan di seberang sungai sudah muncul di depan mereka, tetapi sebelum mereka bisa melihat dengan jelas, permukaan air di bawah tiba-tiba meledak. Suara ledakan keras terdengar, dan sebuah mulut besar berlumuran darah langsung menerkam mereka. Auranya sungguh mengerikan. Semua orang merasa bahwa di hadapan kekuatan itu, mereka tampak sangat kecil. Aksawijaya bereaksi dengan cepat, langsung menaburkan obat yang tersisa ke bawah, api meledak seketika, dan kabut menutupi lidah besar itu. Cepat pergi, teriak Aksawijaya dengan tegas. Tanpa perlu diingatkan, beberapa pemuda sudah bergerak cepat, meluncur ke arah seberang. Raja ular iblis itu tertutup kabut, merasakan aliran darahnya tiba-tiba berkurang, kekuatan di dalam tubuhnya tak bisa terkonsentrasi, dia pun marah besar. Manusia berengsek, turunlah kau. Dalam sekejap, Aksawijaya merasakan kekuatan besar menariknya ke bawah. Febi Olani berbalik dan menarik lengan Aksawijaya, bertahanlah. Namun hasilnya, Febi Olani ikut tertarik ke bawah, kekuatannya tidak cukup untuk membantu Aksawijaya. Aksawijaya tak menyangka gadis itu akan memilih untuk melakukan itu, tetapi dia bereaksi lebih cepat, langsung mendorong Febi Olani menggunakan kekuatan spiritual, mengembalikannya ke samping beberapa pemuda, dan berkata dengan suara dalam, cepat pergi. Febi Olani tidak lagi mencoba membantu Aksawijaya, dan tujuh orang itu segera terbang cepat keseberang. Aksawijaya sebisa mungkin mengatur posisinya, meskipun berhadapan dengan ratu ular iblis, Aksawijaya sama sekali tidak berniat menyerah begitu saja. Dia memutar tubuhnya, menghadap langsung ke ular besar itu, suaranya dingin, masih ingat, kan? Jika kamu ingin membunuhku, meski aku harus mengorbankan nyawa, aku akan membuatmu kehilangan separuh nyawamu. Hanya kau, dan yang menjawabnya adalah peningkatan aura Aksawijaya, beberapa pil obat terintegrasi ke dalam teknik obat dan langsung menyerangnya lagi. Wilayah Raja Obat, ratu ular iblis itu kini terpengaruh oleh obat Aksawijaya, auranya terus melemah, tingkat kekuatannya sudah menurun. Jika bukan karena kekuatannya yang cukup besar, dia mungkin sudah pingsan sekarang. Namun, ratu iblis yang lemah tentu saja akan terpengaruh oleh wilayah Raja Obat. Setelah meminum pil kekuatan dewa, kristal naga hitam muncul di tangan Aksawijaya. Batu ini sangat efektif untuk menaklukkan monster besar seperti dia, lebih kuat daripada harta spiritual biasa. Dalam sekejap saat ratu ular itu kehilangan konsentrasi, Aksawijaya sudah meminum pil kekuatan dewa, melompat tinggi ke udara, mengayunkan kristal naga hitam, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi bola api, menghantam ke bawah. Serangan itu langsung mengenai punggung lawan, beberapa sisik bersinar di punggungnya hancur seketika. Rasa sakit itu membuatnya langsung sadar, tetapi dia tidak bisa menemukan aura Aksawijaya, yang sudah menyerang lagi ke tempat yang baru saja hancur, tanpa berhenti sama sekali. Berani-beraninya kau, apa yang tidak aku berani, mengandalkan kekuatan untuk menekanku, kau mencari mati. Cahaya kemasan tiba-tiba muncul, bab tentang teknik alkimia diluncurkan sepenuhnya, tubuhnya mencapai kekuatan tertinggi dalam sekejap, dan kristal naga hitam langsung menancap ke punggung ular besar itu, membuat darah mengalir deras. Darahnya langsung mewarnai air di sekitarnya merah, setelah serangan itu Aksawijaya mundur, namun matanya tetap tenang. Apapun yang harus dihadapinya setelah ini, dia harus bertahan. Kau mencari mati, tubuhnya berubah, dalam sekejap dia berubah menjadi wujud manusia, tubuhnya menjadi lebih lincah, dan dia menyerang Aksawijaya dengan kecepatan yang luar biasa. Darah mengalir deras dari punggungnya, tetapi matanya tetap tertuju pada Aksawijaya, tidak lagi setenang sebelumnya, tampaknya dia mulai takut. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan, kekuatan hitam berkumpul, langsung mengikat Aksawijaya. Aksawijaya menghindar terus-menerus di udara, melepaskan api lagi, dan kali ini adalah api petir ungu, kilat muncul, dan awan segera berkumpul. Namun Aksawijaya tidak berniat tinggal, dia berbalik dan terbang keseberang, bertarung mati-matian dengan makhluk ini sama saja dengan bunuh diri. Melihat Aksawijaya hendak pergi, dia tidak sempat melawan petir, hanya bisa bergegas mengejar Aksawijaya. Krek, petir ungu meledak dari langit, langsung menutupi lawannya. Petir itu terus menyambar tubuhnya, memaksanya masuk ke dalam air, sementara Aksawijaya sudah terbang puluhan meter. Kau pikir bisa kabur, tidak ada jalan keluar, hari ini kau harus mati. Dia menggeliat, bergelut di air untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melarikan diri dari arah lain. Aksawijaya tahu ini adalah kesempatannya, jika dia melewatkannya, dia mungkin benar-benar harus bertarung dengannya. Itu tentu saja bukan yang diinginkan Aksawijaya, ular besar itu membuka mulut lebar-lebar dan kembali menerkam Aksawijaya. Aksawijaya menghindar di udara, mengumpulkan kekuatan spiritual di kakinya, dan teknik kecepatan dijalankan hingga maksimal, kecepatan meningkat pesat. Sayangnya, setengah dari gulungan kitab kuno teknik kecepatan masih hilang, sehingga Aksawijaya tidak bisa mengeluarkan kecepatan penuhnya, tetapi itu sudah cukup untuk menghindari serangan sementara dari lawannya. Efek obat akan bertahan setengah jam, yang bagi Aksawijaya sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Di udara, dia terus-menerus menghindari beberapa serangan, dan jaraknya dari tepi sungai semakin dekat. Dari kejauhan, Febi Olani dan yang lainnya berdiri di tepi sungai, melambaikan tangan ke arahnya, jelas mereka menunggu Aksawijaya tiba. Mereka tidak tahu apa-apa tentang tempat misterius ini, Aksawijaya jelas tahu lebih banyak daripada mereka. Di tepi sungai, saat itu Febi Olani dan yang lainnya merasa sangat terkejut, ular besar itu terus-menerus muncul dari air dan menerkam Aksawijaya. Jika Aksawijaya sedikit ceroboh, dia mungkin akan jatuh di sungai ini. Seorang kultifator di samping Febi Olani berkata, apakah Aksawijaya benar-benar seorang tabib? Kemampuannya jauh lebih kuat daripada kultifator biasa. Hanya dengan mampu bertahan selama ini di hadapan Ratu Iblis yang begitu kuat, dia sudah bisa dianggap luar biasa. Jangan remehkan, menurutku kita sebaiknya mencari tempat yang lebih tersembunyi untuk menunggu Aksawijaya. Jika nanti Ratu Iblis itu juga menyerang ke darat, bukankah kita seperti menunggu kematian di sini? Kata-katanya seketika menyadarkan semua orang, sehingga mereka segera berjalan menuju hutan lebat yang tak jauh dari sana. Sesekali mereka melihat ke arah Aksawijaya, ingin melihat bagaimana situasinya, apakah Aksawijaya memiliki kesempatan untuk menyeberangi sungai dengan selamat. Aksawijaya sangat sadar bahwa obat yang digunakan pada Ratu Ular Iblis tersebut masih memiliki cukup waktu, cukup baginya untuk mencapai tepi sungai. Tampaknya kejadian ini akan berlalu tanpa bahaya. Namun, sebelum Aksawijaya bisa mencapai tepi sungai, tiba-tiba ia merasakan seolah-olah ruang di sekitarnya terkunci, dengan aura yang muncul dari segala arah, langsung mengelilinginya. Lari kemana kamu? Aku ingin lihat kali ini kau akan lari kemana? Kata Ratu Ular Iblis sambil terengah-engah, jelas menunjukkan ketidaksabaran. Aksawijaya tersenyum tipis, kekuatan spiritual aneh di dalam tubuhnya mulai berputar, auranya sangat kuat. Dengan pembatas sembarangan seperti ini kau pikir bisa menghentikanku. Mimpi saja, pakaiannya memancarkan cahaya, selaras dengan kekuatan di dalam tubuhnya, seketika menjadi lebih kuat. Di hadapan pembatas itu, dia sama sekali tidak peduli, langsung menerobosnya. Hal yang tidak diduga oleh Ratu Ular Iblis adalah bahwa pembatasnya sama sekali tidak berfungsi, tidak bisa menghentikan pergerakan Aksawijaya, bahkan tidak bisa menahannya sekejap. Suara Aksawijaya terdengar, Ratu Ular Iblis, kau sudah menyianyikan kesempatan terakhirmu. Tapi dendam hari ini akan aku ingat, suatu hari nanti kita akan bertukar tempat, dan saat itu jangan harap kau bisa meminta ampun. Tepi sungai sudah di depan mata, Aksawijaya telah mengunci aura Febi Olani dan yang lainnya, langsung terbang ke arah mereka. Auu, Ratu Ular Iblis meraung ke langit dengan penuh kemarahan. Dia merasa sangat tidak puas. Namun, kenyataannya memang seperti itu. Auranya perlahan pulih, kembali ke puncaknya, tetapi sayangnya tidak ada lagi kesempatan untuk menangkap Aksawijaya. Dia merasa tidak puas, jadi langsung berjalan menuju tepi sungai. Namun, baru saja dia menapakkan kakinya, sebuah suara menggema di tepi sungai, bahkan Aksawijaya dan yang lainnya terkejut. Iblis Ular, ini bukan wilayahmu. Jika kau melangkah lagi ke wilayahku, aku jamin tidak akan hanya memberi peringatan seperti hari ini. Ratu Ular Iblis itu seketika sadar, bahwa wilayah api langit bukanlah tempat di mana dia bisa sembarangan. Apalagi, ada eksistensi yang lebih kuat yang sudah bangun, dan jika dia masuk sembarangan, dia mungkin akan menghadapi pukulan besar. Dia terpaksa mundur ke permukaan air, lalu berkata, anjing putih. Aku ingin menangkap Aksawijaya, tolong bantu pastikan lokasinya. Jika kau bisa menangkapnya untukku, aku janji akan berterima kasih dengan baik. Suara itu kembali terdengar, Iblis Ular, pulanglah. Aku tak sebosan itu. Lagi pula, sudah bertahun-tahun aku tidak melihat ahli dari dunia luar. Kali ini aku ingin mengamati lebih lama, mungkin bisa membantu peningkatan kekuatanku. Semuanya bisa dibicarakan. Tolong bantu aku menangkap anak muda itu. Ratu Ular Iblis tidak menyerah, jelas tidak puas. Saat itu, terdengar suara, gemerisik dari dalam hutan, seolah ada sesuatu yang berlari. Setelah sekitar setengah menit, beberapa bayangan muncul. Ternyata itu adalah siluman-siluman dengan berbagai bentuk. Siluman-siluman itu ingin menyerang Aksawijaya, tetapi sebelum mereka mendekat, mereka sudah ketakutan oleh api yang menyala dari Aksawijaya. Api itu sangat panas, sehingga para siluman terus mundur hingga mencapai jarak aman. Ratu Ular Iblis yang berdiri di atas air, terus memandangi Aksawijaya, tampaknya berpikir sesuatu. Febi Olani, sambil melihat ke arah siluman-siluman di tanah, mengingatkan Aksawijaya, kekuatan siluman-siluman ini tidak bisa dianggap remeh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menerobos hutan? Aksawijaya menggelengkan kepalanya, tidak perlu menerobos. Mereka akan segera pergi masing-masing. Ratu Ular Iblis dan siluman besar di daerah ini sudah berada dalam kebuntuan. Menurutku, mereka seharusnya punya kesepakatan untuk tidak memasuki wilayah satu sama lain. Semoga ahli di wilayah api langit ini tidak terlalu sulit dihadapi. Aksawijaya menggunakan obat untuk menyamarkan diri, membingungkan siluman-siluman tersebut, lalu diam-diam membawa Febi Olani dan yang lainnya pergi ke satu arah. Dengan obat itu yang mampu menutupi semua aura, wajah mereka menunjukkan ekspresi kagum, tidak menyangka efek obat Aksawijaya begitu bagus. Kemana pun Aksawijaya pergi, formasi itu mengikutinya, sepenuhnya melampaui pola tetap dari formasi asli. Febi Olani dan yang lainnya segera mengikuti Aksawijaya. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, sekarang mereka semua berada di kapal yang sama. Mereka telah menyaksikan kekuatan besar Ratu Ular Iblis, dan mengetahui bahwa ada eksistensi dengan level yang sama di daerah ini. Mereka sadar, mereka harus sangat berhati-hati untuk bisa selamat. Bab 475, Wilayah Api Langit Ratu Ular Iblis dapat merasakan keberadaan Aksawijaya dan yang lainnya, namun sayangnya ia takut kepada sesosok raksasa lainnya, sehingga tidak dapat melangkah ke wilayah ini. Itu adalah kesepakatan di antara mereka. Bukan hanya wilayah Api Langit, tiga wilayah lainnya juga memiliki raksasa. Kekuatan mereka setara, sangat kuat. Hanya jika kelima raksasa ini bekerja sama, mereka tidak akan takut pada Istana Lima Elemen. Ketika membicarakan Istana Lima Elemen, Aksawijaya tidak sempat menanyakan banyak kepada Rafli Armando karena harus bergegas pergi. Sekarang, selama dia bisa lolos dari Ratu Ular, Ular Iblis, tujuannya sudah tercapai. Di atas sungai, Ratu Ular Iblis berubah menjadi bentuk manusia, wajahnya muram. Ia tidak bisa tidak, teringat kembali kekuatan besar yang diledakkan Aksawijaya di atas sungai sebelumnya. Meskipun saat itu ia dalam keadaan lemah, seharusnya mudah baginya untuk mengalahkan seorang ahli yang telah mencapai tingkat tujuh alam perampasan jiwa. Bahkan biksu tingkat alam jiwa agung akan sulit untuk lolos. Namun, pemuda itu dengan tenang pergi tanpa memberinya kesempatan. Bocah sialan, selama kau tidak meninggalkan Tanah Lima Elemen, aku pasti akan menangkapmu. Saat itu, kau akan tahu rasanya hidup lebih buruk daripada mati. Suaranya sangat keras, sehingga Aksawijaya dan yang lainnya yang sudah pergi jauh masih bisa mendengarnya dengan jelas. Febi Olani menoleh dan melihat ke arah suara itu, lalu melihat ke Aksawijaya, bertanya, apa yang dikatakannya. Kau tidak takut mati saat di sungai tadi. Aksawijaya tersenyum ringan, banyak yang ingin aku mati, tapi lihat, aku masih baik-baik saja. Beberapa pemuda lainnya saat itu memperhatikan Aksawijaya dengan saksama. Kesan pertama mereka tentang Aksawijaya adalah seorang tabib, tetapi sekarang tampaknya kekuatannya juga tidak lemah. Febi Olani berkata, bakatmu dalam pengobatan begitu tinggi, mengapa kau juga memiliki kekuatan seperti itu? Aksawijaya menjawab, dia hanya ditahan oleh obat itu, jadi dia tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, nyawaku sudah lama hilang. Febi Olani ingin bertanya lagi, tetapi tiba-tiba Aksawijaya mengangkat tangannya, menyuruh mereka diam, lalu menunjuk ke arah pohon di samping. Mereka pun segera paham dan memanjat pohon, bersembunyi di balik dedaunan yang lebat. Mata Aksawijaya menjadi serius, melihat kekejauhan. Ia merasakan kehadiran kekuatan besar yang bergerak di kejauhan, tetapi tidak mengarah langsung ke mereka. Aksawijaya yakin bahwa ini pasti raksasa yang disebut oleh Ratu Iblis Ular. Kekuatan ini memang sangat besar. Orang-orang lain mengikuti pandangan Aksawijaya, ingin tahu makhluk apa itu. Tapi kemudian mereka terkejut, karena yang mereka lihat hanyalah seekor anjing putih kecil, tingginya kurang dari 50 cm, berbulu lebat dan tampak sangat imut. Anjing itu berjalan dengan riang, menggoyang-goyangkan ekornya menuju arah sungai, menjulurkan lidah tanpa menunjukkan aura ancaman sedikitpun. Febi Olani dan yang lainnya mengerutkan kening, jelas tidak mengerti mengapa Aksawijaya begitu waspada terhadap anjing kecil ini. Namun, kemunculan anjing kecil di sini memang aneh. Namun, Aksawijaya terkejut, seolah tidak percaya. Anjing putih kecil ini jelas hanya bentuk perubahan, dan kehadiran makhluk ini telah dikenali oleh Aksawijaya melalui Kitab Teknik Alkimia Dewa. Sesuatu yang dikenali oleh Kitab Teknik Alkimia Dewa pasti merupakan harta langka, dan dua kata muncul di benak Aksawijaya, anjing putih. Ini adalah keturunan binatang mitologi kuno. Kekuatan bertarungnya tak usah dibahas, bahkan setetes darahnya saja mungkin memiliki kekuatan menyembuhkan. Namun, Aksawijaya tidak punya niat jahat sama sekali. Anjing putih yang disebut oleh Ratu Iblis Ular itu jelas merujuk padanya. Anjing putih kecil itu tidak mendekati mereka. Setelah anjing itu pergi, Aksawijaya menarik nafas lega dan meminta yang lain tetap diam dan turun dari pohon, lalu mereka cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Febi Olani dan yang lainnya tidak dapat merasakan kehadiran anjing putih itu. Mereka kemudian bertanya pada Aksawijaya melalui transmisi suara tentang apa sebenarnya anjing putih itu. Aksawijaya menjawab, itulah raksasa di wilayah ini. Tempat ini terlalu berbahaya. Mari kita pergi dari sini dulu. Jika kita bertemu biksu setempat, jangan ada yang berbicara. Sampaikan apa yang ingin kalian katakan melalui transmisi suara. Jika kalian ingin berpetualang, aku tidak akan menghentikan kalian. Silakan saja. Febi Olani datang ke sini demi Aksawijaya, jadi dia tidak berniat pergi. Dia tahu bahwa Aksawijaya pasti punya tujuan datang ke sini, dan mengikutinya mungkin akan membuahkan keuntungan. Dua orang yang datang bersama Febi Olani tentu saja juga tidak akan pergi. Jika harus pergi, mereka akan pergi bersama Febi Olani. Empat orang lainnya berkata, sekarang kita sudah berbicara terus terang, tidak perlu pergi sekarang. Jika kita tetap bersama, kita bisa saling menjaga. Aksawijaya tidak banyak bicara lagi. Dia membawa mereka menuju wilayah api langit. Dia sangat ingin melihat bagaimana biksu di sana meramupil. Jika tidak ada niat itu, dia mungkin akan langsung menuju wilayah pusat untuk mencari warisan lima elemen besar. Di tepi sungai, anjing putih keluar dari hutan, melihat ratu iblis ular di atas sungai, dan langsung berkata, kita memang tetangga, tapi sudah lebih dari 70 tahun kita tidak bertemu. Namun, kali ini kau masuk ke wilayah api langitku. Apakah kau tidak menghargai keberadaanku? Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Seorang pemuda asing telah membuat kekacauan, dan sekarang dia sudah kabur. Kau juga bagian dari tanah lima elemen, kau pasti tahu tujuan mereka. Berdasarkan hal itu saja, kau seharusnya membantuku menangkap bocah itu. Aku akan memberimu imbalan. Anjing putih duduk, menggaruk kepala dengan kaki belakangnya, lalu berdiri dan menggoyangkan bulunya sebelum berbicara. Tujuan, bukankah mereka semua datang untuk menerima warisan Tuhan kita? Sayangnya, tidak ada yang berhasil. Berapa banyak orang kuat yang telah datang ke sini sebelumnya, tetapi berapa banyak yang berhasil pergi hidup-hidup. Bahkan jika ada yang berhasil, umur mereka tidak akan lama lagi. Mengapa aku harus mempersulit mereka? Lebih baik aku mengajak anak-anakku untuk bertarung dengan para bajingan dari istana lima elemen. Ratu iblis ular marah, berbicara denganmu memang seperti berbicara dengan dinding. Kalau begitu, aku akan mencari yang lain. Anjing putih acu tak acu, cari siapapun yang kau suka, tapi jangan melangkah ke wilayahku. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam dan melupakan masa lalu. Ratu iblis ular tidak berkata lagi dan langsung pergi. Di antara kelima raksasa, anjing putih inilah yang paling aneh. Tidak pernah mencampuri urusan mereka, tapi kekuatannya adalah yang terkuat di antara mereka. Setelah dia pergi, anjing putih kecil itu berubah menjadi seorang pria berambut perak dengan senyum di wajah tampannya. Tidak kusangka seorang pemuda bisa membuat makhluk ini menderita kerugian. Menarik sekali. Apakah itu jejak mereka? Mari kita lihat apakah mereka menarik. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang ke dalam hutan. Sosoknya dengan cepat lenyap, bahkan jejak napasnya sama sekali tak terasa. Di sisi lain, Aksawijaya membuka peta, mencari rute terdekat menuju wilayah api langit. Berdasarkan perhitungan, setidaknya butuh perjalanan 10 hari untuk melewati wilayah api langit ini. Setelah menjauh dari dua monster besar itu, barulah Aksawijaya mulai merasakan wilayah ini dengan cermat. Begitu memasuki wilayah ini, Aksawijaya bisa dengan jelas merasakan perubahan energi spiritual. Selain itu, energi spiritual di sini lebih jernih, seolah-olah terdiri dari air, dan udaranya sangat sejuk. Febi Olani tidak memiliki tingkat kekuatan yang tinggi. Bahwa dia bisa tiba di sini dengan selamat memang harus berterima kasih pada dua orang kultifator yang melindunginya. Inilah pentingnya memiliki rekan. Aksawijaya tak pernah menyangka akan ada begitu banyak kultifator yang mengikutinya masuk ke wilayah lima elemen ini. Meskipun Aksawijaya tak takut mereka akan bersaing dengannya untuk mendapatkan warisan, jika mereka bertingkah sembarangan di sini, bisa jadi itu akan sangat memengaruhi dunia ini, dan pada akhirnya mengganggu usahanya mendapatkan warisan tersebut. Teknik lima elemen ini adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh Aksawijaya, dan dia tidak ingin ada yang menghalangi. Setelah berhenti sejenak untuk beristirahat, Aksawijaya membuka peta dan mengamatinya dengan saksama. Dia menemukan bahwa kelima wilayah ini memiliki luas yang hampir sama, namun wilayah tengahnya dibagi. Di tengah wilayah itu, ada tiga karakter besar yang menunjukkan balai lima elemen. Aksawijaya tahu bahwa kemungkinan besar warisan teknik lima elemen berada di wilayah ini. Di wilayah api langit ini, ada banyak sungai yang mengalir ke segala arah. Sangat sering terasa adanya aura monster, dan sesekali ada sesuatu yang menghalangi di depan mereka. Namun, monster-monster ini sangat jinak, tidak seperti monster ular di wilayah pohon langit yang langsung menyerang manusia dengan tatapan ganas. Hal ini membuat Aksawijaya merasa sedikit lega. Hingga sore hari kedua, barulah Aksawijaya melihat sosok seorang wanita di tepi sebuah sungai kecil. Namun, dia tidak mengenalnya. Wanita itu pertama-tama melirik ke arah Aksawijaya dan yang lainnya, matanya menunjukkan sedikit kecurigaan. Aksawijaya berkata, kami adalah kultifator yang datang dari wilayah pohon langit untuk berlatih. Kamu tidak perlu khawatir, kami hanya ingin mencari tempat untuk beristirahat sebentar. Wanita itu berkata dengan suara pelan, maaf, desa kami tidak menerima orang luar. Selain itu, di desa kami juga tidak ada banyak rumah tersisa. Bahkan jika kalian sampai ke desa, tidak ada yang akan membiarkan kalian masuk. Saat itu, beberapa sosok tiba-tiba muncul dari hutan, segera mengepung mereka. Salah satu dari mereka adalah seorang ahli dari wilayah api langit. Wanita itu menyerahkan Aksawijaya dan yang lainnya kepada orang ini. Dia tahu betul siapa mereka, dan langsung bertanya pada Aksawijaya, dari mana kalian datang, dan ke mana tujuan kalian. Aksawijaya menjawab langsung, kami hanya petualang yang sedang berpergian, dan wilayah api langit ini tentu saja adalah pemberhentian pertama kami. Petualang, dengan kekuatan kalian, di wilayah pohon langit, tidak banyak yang bisa menandingi kalian. Namun, sebaiknya kalian segera pergi dan jangan menyusahkan penduduk desa kami. Jelas sekali, kata-kata itu ditujukan untuk Aksawijaya dan rombongannya. Mereka tidak ingin Aksawijaya dan yang lainnya menemukan desa di dekat sana. Aksawijaya merasakan nafas orang itu dengan cermat dan hampir yakin bahwa kekuatan orang ini setara dengan Rafli Armando. Pasti dia memiliki kedudukan yang tidak rendah di desa tersebut. Wanita di tepi sungai itu pergi bersamanya dengan cepat, tanpa memperhatikan Aksawijaya dan yang lainnya, dan segera menghilang. Febi Olani ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi sayangnya dia tidak mengerti bahasa kuno yang digunakan dan tidak tahu mengapa orang-orang itu pergi begitu saja. Namun, Aksawijaya tidak terburu-buru. Dia juga tidak berencana tinggal terlalu lama di wilayah api langit ini. Bagaimanapun, dia harus segera mendapatkan teknik lima elemen dan kemudian pergi ke dunia rahasia luar untuk membantu Asanti Handoko, serta bersaing dengan orang-orang sesaman dengannya di sana. Sepanjang perjalanan, semua orang saling mengenal lebih baik dan mulai merasa cukup akrab. Bagi Aksawijaya, hanya ada satu kata yang terlintas di benak mereka untuk menggambarkannya, misterius. Febi Olani tahu betapa hebat Aksawijaya dalam hal alkimia dan obat-obatan, tetapi dalam beberapa pertempuran yang terjadi selama beberapa hari ini, Aksawijaya selalu mampu mengatasi bahaya, menunjukkan kekuatan yang tidak lemah. Bahkan kedua kultifator yang telah mencapai alam perampasan jiwa tingkat sembilan juga merasakan bahwa Aksawijaya memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Menurut mereka, jika Aksawijaya melepaskan seluruh kekuatannya, dia bisa mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bab 476, menyadari, di tempat yang berjarak setengah hari perjalanan dari Aksawijaya dan yang lainnya, ada sebuah desa yang terletak di jalur tersebut. Desa itu sangat ramai, penduduknya sibuk dengan urusan masing-masing. Suasananya terasa lebih santai dibandingkan dengan orang-orang di wilayah pohon langit, mungkin karena binatang buas yang dikendalikan oleh anjing putih di sini tidak sebrutal di tempat lain. Namun, ketika penduduk desa melihat seekor anjing putih perlahan mendekat, mereka terkejut. Para tetua desa tidak mengaktifkan formasi pertahanan, melainkan langsung maju menyambut tanpa berani menyinggung. Di wilayah api langit ini, tidak ada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh anjing putih, dan semua manusia serta binatang buas mengenalnya serta menghormatinya. Meskipun anjing putih jarang muncul di hadapan orang, kali ini dia tiba-tiba datang ke desa. Tuan anjing putih, sungguh tak terduga Anda datang langsung ke desa kami. Kami selalu mematuhi perjanjian dan memberikan apa yang diperlukan, kata kepala desa langsung. Ketika bertemu anjing putih, mendengar itu, anjing putih tersenyum dan berkata, Kenapa? Apakah aku tidak bisa datang ke sini untuk urusan lain? Sang kepala desa dengan cepat menjawab, Tentu bukan begitu, kami selalu menyambut kedatangan Anda kapan saja untuk memberi petunjuk. Aku hanya akan tinggal di sini beberapa hari. Kalian jalankan semua seperti biasa. Aku hanya ingin melihat keadaan di sini. Ada beberapa orang asing yang akan melewati desa ini, undang mereka untuk masuk. Selebihnya, jangan terlalu khawatir, kata anjing putih. Kata-kata ini membuat kepala desa sangat terkejut. Orang asing, Tuan anjing putih, apakah kita perlu memberitahu istana lima elemen? Tanya kepala desa, anjing putih tertawa dingin, aku sudah bilang, jangan pernah sebut nama itu di depanku, mengerti. Kepala desa langsung merasakan tekanan luar biasa. Anjing kecil yang tampak tidak berbahaya itu memancarkan kekuatan yang sangat besar. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatannya jika diperlihatkan sepenuhnya. Tuan, mohon maafkan saya. Saya salah, dan tidak akan menyebutnya lagi. Tenang saja, saya akan mengurus semuanya. Anjing putih kemudian mengangguk dan menetap di desa itu. Dia sudah mengetahui identitas Aksawijaya dan yang lainnya, namun dia tidak menampakkan diri. Sebaliknya, dia langsung datang ke sini. Aksawijaya tidak akan pernah menyangka bahwa perjalanannya di wilayah api langit ini sebenarnya selalu berada di bawah pengawasan anjing putih yang sangat cerdik dan memiliki kendali penuh atas situasi. Dua jam kemudian, kepala desa, atas petunjuk anjing putih, bertemu dengan Aksawijaya dan yang lainnya di jalan utama. Saat itu, kepala desa sedang berlatih meskipun usianya sudah tua. Tubuhnya memancarkan energi lima elemen yang sangat kuat, menandakan bahwa tingkat kultifasinya tidak lemah. Ketika melihat Aksawijaya dan yang lainnya, kepala desa tidak terkejut dan langsung bertanya, kalian anak muda datang dari mana? Kenapa berkeliaran di hutan ini? Setelah malam tiba, hutan ini sangat berbahaya. Mendengar itu, Aksawijaya segera menjawab, kami hanya lewat saja, maaf mengganggu, paman. Kepala desa berpura-pura melihat ke langit dan berkata, kalian sepertinya bukan orang jahat. Maukah kalian mampir ke desa kami? Aku bisa menyediakan tempat tinggal sementara untuk kalian beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Aksawijaya tertegun, dia tidak menyangka ada orang yang begitu ramah, terutama di tempat seperti ini. Febi Olani dan yang lainnya tidak memahami apa yang dibicarakan, jadi mereka hanya bergantung pada keputusan Aksawijaya. Aksawijaya juga kebetulan ingin mencari tempat istirahat, jadi tawaran untuk tinggal di desa adalah pilihan yang bagus. Dia juga bisa melihat apakah ada perbedaan antara kondisi fisik manusia di wilayah api langit dan pohon langit. Kalau begitu, terima kasih, paman. Kami memang sedang mencari tempat untuk beristirahat selama sehari, kata Aksawijaya. Setelah menjelaskan situasinya kepada yang lain melalui telepati, mereka semua setuju. Mereka telah melakukan perjalanan panjang tanpa henti, dan semuanya juga ingin beristirahat sejenak. Kepala desa membawa mereka kembali ke desa, merasa lega karena setidaknya tugas yang diberikan oleh anjing putih sudah diselesaikan. Mengenai seberapa berbahaya para pemuda ini, kepala desa tidak terlalu khawatir. Anjing putih ada di desa, jadi jika ada masalah, anjing putih pasti akan menanganinya sendiri. Feby Olani dan yang lainnya segera menemukan tempat untuk beristirahat di ruangan yang bersih. Ketika melihat air hangat untuk mandi, Feby Olani sangat gembira. Sebagai anggota tinggi dari gedung apotekar, dia terbiasa dengan kenyamanan dan kemewahan. Meskipun dia kadang-kadang ikut pelatihan di luar, dia sangat mencintai kecantikan dan kebersihan. Kesempatan untuk mandi dengan nyaman adalah sesuatu yang sangat dia syukuri. Sementara itu, Aksa Wijaya berpamitan dengan kepala desa dan berjalan-jalan sendiri di desa. Kepala desa tidak menghalangi, hanya mengingatkan Aksa Wijaya untuk tidak membuat keributan di desa, atau dia harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Aksa Wijaya tidak bermaksud membuat masalah. Dia berjalan di sekitar desa dan melihat beberapa anak kecil yang baru mulai berlatih. Dengan kekuatan pilnya, dia memeriksa kondisi fisik mereka dan menemukan bahwa para kultifator di sini juga dilindungi oleh kekuatan lima elemen, sama seperti Rafli Armando dan yang lainnya. Kekuatan ini yang diwariskan melalui darah, sangat mengejutkan Aksa Wijaya. Kali ini, Aksa Wijaya duduk bermeditasi cukup lama di dekat anak-anak itu. Dia ingin memahami bagaimana kekuatan lima elemen mengalir di tubuh mereka. Ini adalah pengalaman yang sangat unik. Dia seolah melihat formasi lima elemen satu demi satu terukir di tubuh manusia. Ini jelas merupakan warisan darah, dan Aksa Wijaya hampir yakin bahwa suku ini diciptakan oleh seseorang yang sangat kuat. Ketika dia kembali sadar dan bersiap kembali ke tempat tinggalnya, dia tiba-tiba menyadari ada makhluk berbulu di dekatnya yang sedang mengamatinya. Bulu putih, lidah terjulur, dan ekor bergoyang, terlihat sangat lucu. Namun, Aksa Wijaya langsung waspada dan mundur beberapa langkah, matanya penuh kewaspadaan. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Tanya Aksa Wijaya. Anjing kecil yang merupakan wujud sang penguasa api langit itu terkejut melihat Aksa Wijaya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda ini bisa mengenali identitasnya. Kamu tahu siapa aku? Anjing putih langsung bertanya kepada Aksa Wijaya. Aksa Wijaya menenangkan diri. Anjing putih muncul di sini dan tidak langsung membunuhnya, yang jelas menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan identitas mereka dan tidak bermaksud jahat. Aksa Wijaya memberi salam hormat dan berkata, Junior Aksa Wijaya, menyapa makhluk dewa, Tuan Anjing Putih. Anjing kecil itu mengamati Aksa Wijaya dengan mata berbinar, lalu duduk tenang dan berkata, Sepertinya kamu tahu banyak hal. Bagaimana kamu bisa mengenali identitasku? Apakah ketika kalian bersembunyi di atas pohon setelah tiba di pantai, kalian sudah tahu siapa aku? Mendengar itu, Aksa Wijaya merasa sedikit malu. Saat mereka bersembunyi di atas pohon, ternyata makhluk ini sudah tahu segalanya, hanya saja dia tidak langsung bertindak. Kekuatan seorang ahli di tingkat ini benar-benar tak terduga. Aksa Wijaya menjawab, Saya hanya memiliki sedikit kepekaan terhadap benda-benda langka dan berharga. Darah dewa tentu saja termasuk obat suci kehidupan. Sejujurnya, saya sudah mengetahui identitas Anda sebelumnya, namun tidak berani mengatakannya. Mohon maaf. Mendengar itu, anjing kecil itu tertawa dan berkata, betul-betul membosankan. Awalnya aku ingin melihat apakah kalian punya hal menarik. Tapi sekarang, permainannya sudah berakhir. Aksa Wijaya tidak menyangka bahwa anjing putih, sosok tua yang setingkat monster, ternyata sangat suka bermain-main. Namun, Aksa Wijaya juga tahu bahwa dia sama sekali tidak boleh menyinggung anjing putih kecil ini, karena kesan yang ditinggalkannya jauh lebih menakutkan daripada ratu iblis ular manapun. Sebelum Aksa Wijaya sempat berbicara, anjing putih kecil itu menatapnya. Saat pandangan mereka bertemu, Aksa Wijaya merasa seluruh dunia seketika menjadi hening. Mata itu sama sekali tidak memiliki emosi, membuatnya seolah terperosok ke dalam kolam es yang dalam, benar-benar sangat menakutkan. Karena membosankan, lebih baik kau jawab pertanyaanku. Apa yang kau lakukan di tempat lima elemen? Aksa Wijaya menenangkan pikirannya, menekan oranya agar tidak terlalu terpengaruh, meskipun tatapan mata itu sungguh menakutkan. Tentu, saja aku datang ke tempat rahasia ini untuk mencari warisan, tapi sayangnya, aku belum tahu di mana letaknya dan masih dalam tahap pencarian. Anjing putih lalu melanjutkan, apakah kau datang untuk mencari teknik lima elemen agung? Aksa Wijaya tidak berniat menyembunyikannya, jadi dia langsung mengakui, benar, aku memang datang untuk mencari teknik lima elemen agung. Jika Anda bisa memberikan sedikit petunjuk, aku akan sangat berterima kasih. Aura anjing putih perlahan mengudar, membuat Aksa Wijaya merasa lega. Dia menatap anjing putih dengan sedikit kebingungan, karena pertanyaannya terlalu sedikit. Anjing putih dengan tenang berkata, ternyata kau memang mencari teknik lima elemen agung. Sayangnya, jika kau berhasil mewarisinya, manfaatnya tak terhingga. Namun, jika kau gagal, kekuatan lima elemen akan kacau, memperpendek umurmu, menghancurkan tubuhmu, dan seluruh hasil latihannya akan sia-sia. Sebaiknya kau mundur saja, kalau terus maju, hasilnya mungkin akan fatal. Jalan menuju kesempurnaan dalam berkultivasi tidak pernah mudah, jawab Aksa Wijaya. Mendengar hal ini, anjing putih menggelengkan kepala, tapi jika kau tahu kau akan mati, lalu tetap terjun ke dalamnya, bukankah itu bodoh? Selama bertahun-tahun, aku sudah melihat terlalu banyak orang luar yang datang untuk mencari warisan ini. Sembilan dari sepuluh kultivator tewas di tempat lima elemen, hanya satu atau dua orang yang berhasil kabur berkat kekuatan besar mereka. Namun sayangnya, mereka gagal mewarisi teknik itu. Meski mereka selamat, yang menunggu mereka hanyalah siksaan panjang, menurutku, hidup mereka lebih buruk daripada mati. Anjing putih tidak berbohong tentang hal ini, dia masih ingat kondisi Jojo Riwadi. Jika bukan karena Aksawijaya, Jojo mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Aku akan menghadapi segala rintangan, meski harus melewati gunung pisau dan lautan api. Menyerah sebelum mencoba bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh generasiku. Terima kasih atas petunjukmu, aku akan berhati-hati, kata Aksawijaya dengan tekat kuat. Melihat Aksawijaya yang begitu tegas, anjing putih mengangguk dan tersenyum, tekatmu tidak buruk. Aku pernah mengatakan hal yang sama kepada tiga orang. Salah satunya baru saja mencapai level dewa, tapi dia malah berusaha memanfaatkan diriku, lalu aku menelannya hidup-hidup. Dua lainnya mengejar tujuan mereka, tapi sayangnya, sebelum mereka bisa menemukan warisan teknik lima elemen agung, mereka sudah terbunuh. Mendengar ini, Aksawijaya buru-buru bertanya, dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Tuan, di mana lokasi warisan teknik lima elemen agung? Bagaimana aku bisa mencapainya? Tatapan anjing putih berkilauan, tapi suaranya tetap tenang, diaulah lima elemen. Namun, banyak sekali kultifator yang tinggal di sana, termasuk para ahli dengan kekuatan luar biasa. Bahkan aku sedikit gentar terhadap tempat itu. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kau pergi ke sana, kemungkinan besar kau akan mati, sangat sulit untuk melewati rintangan itu. Kelompok mereka semakin kuat, sebaiknya kau pikirkan matang-matang. Dari nadanya, Aksawijaya seolah-olah menangkap sesuatu. Namun, ketika dia ingin bertanya lebih lanjut, anjing putih kecil itu mengibaskan ekornya dan berbalik pergi. Aksawijaya tidak memaksa, dia tidak berani bicara lebih jauh. Dia sudah mendapatkan banyak jawaban, dan jika dia menyinggung anjing putih lagi, risikonya terlalu besar. Dia kembali ke tempat tinggalnya dan merenungkan percakapannya dengan anjing putih. Kalimat burung gagak menempati sarang burung murai membuatnya memikirkan banyak hal. Dia juga sepertinya teringat akan sesuatu, tetapi ingatannya terpotong-potong dan sudah terlalu lama berlalu untuk diingat dengan jelas. Aksawijaya menggelengkan kepala, menyingkirkan kenangan itu, kembali ke kenyataan, dan berbaring di tempat tidur, mengingat dengan saksama setiap kata yang diucapkan oleh anjing putih. Bab 477, Rahasia Identitas anjing putih telah terungkap oleh Aksawijaya, namun anjing putih tidak menunjukkan niat untuk pergi. Aksawijaya sekarang malah tidak terburu-buru, ia ingin lebih sering berinteraksi dengan anjing putih karena ada banyak hal yang ingin ia ketahui, terutama tentang ilmu besar lima elemen ini. Beberapa hari terakhir ini, anjing putih makan dan minum dengan bebas di desa, dan para penduduk desa memperlakukannya dengan sangat baik, jelas mereka semua tahu siapa anjing putih sebenarnya. Feby Olani merasa sedikit bingung, sebelumnya Aksawijaya sangat terburu-buru untuk pergi ke wilayah berikutnya, namun setelah mereka memasuki desa, dia malah tidak terburu-buru lagi, menghabiskan hari-harinya berkeliaran di desa. Karena mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik, mereka juga ragu-ragu untuk berkeliling terlalu banyak, khawatir rahasia bahwa mereka adalah orang luar akan terbongkar. Namun, Aksawijaya tampak tak peduli dan terus mendatangi anjing putih untuk mengobrol dengannya. Aksawijaya masih membawa beberapa buah spiritual dari luar. Di tempat lima elemen ini, dia belum pernah melihat buah spiritual, jadi dia yakin makhluk yang suka makan ini pasti menyukainya. Dari kejauhan, dia melihat anjing putih sedang berbaring di bawah sinar matahari, dengan malas berjemur. Jika seseorang tidak tahu siapa dia, tidak mungkin ada yang percaya bahwa dia adalah makhluk dengan garis keturunan binatang suci kuno, seorang monster besar dengan kekuatan luar biasa. Aksawijaya mengambil salah satu buah spiritual dan langsung menggigitnya. Suara renyahnya langsung menarik perhatian anjing putih. Telinga anjing putih bergerak, lalu dia membuka matanya dan melihat ke arah Aksawijaya. Hidungnya bergerak sedikit, dan tiba-tiba Aksawijaya merasakan kekuatan yang menarik buah spiritual dari tangannya, yang dengan cepat terbang ke arah anjing putih. Anjing putih membuka mulutnya, dan buah itu langsung masuk ke dalam mulutnya, dia mengunyahnya dengan lahap, jusnya muncrat, sangat lesat. Anjing putih menatap Aksawijaya lagi, anak kecil, ada lagi. Aksawijaya langsung berjalan mendekatinya, tanpa banyak bicara, beberapa jenis buah spiritual lainnya muncul di depannya, semuanya diletakkan di depan anjing putih. Anjing putih mengeluarkan sedikit air liur, setelah memakan satu buah lagi, dia melirik Aksawijaya dengan mata setengah tertutup dan berkata dengan pelan, baiklah, sekarang kamu bisa bertanya apa yang ingin kamu ketahui. Aksawijaya bertanya, aku ingin tahu tentang tempat lima elemen ini, dan orang-orang di sini, mengapa mereka memiliki konstitusi dan garis keturunan seperti ini. Bahkan pada zaman kuno, garis keturunan mereka seharusnya sangat langka. Anjing putih memakan satu lagi buah spiritual sebelum menjawab, kamu salah, manusia ini belum lahir pada zaman kuno. Jika mereka sudah ada, mungkin hasil akhir zaman kuno tidak akan seperti itu. Tapi itu sudah menjadi sejarah. Mereka hanya memiliki konstitusi, namun metode kultivasi dari luar tidak cocok untuk mereka. Orang yang benar-benar mengerti bagaimana mengajari mereka telah gugur, hanya meninggalkan satu warisan. Aksawijaya melanjutkan, jika aku ingin menerima warisan ilmu besar lima elemen, bagaimana aku bisa menemukannya. Sangat sederhana, kamu hanya perlu memasuki wilayah pusat, lalu menemukan olah lima elemen. Tapi aku sarankan kamu untuk tidak pergi, dengan levelmu sekarang, hampir tidak ada kesempatan. Apakah yang kamu maksud dengan burung gagak menduduki sarang burung pipit mengacu pada olah lima elemen? Mendengar pertanyaan ini, anjing putih terdiam sejenak. Dengan tenang dia berkata, anak kecil, kamu benar. Ola lima, elemen awalnya adalah tempat seorang ahli besar. Dia menciptakan dunia kecil ini, lalu meninggalkan kami berlima di sana untuk menjaga, menunggu seorang penerus muncul. Sayangnya, setelah manusia lahir, mereka terus meningkatkan kekuatan mereka, mengguncang posisi kami. Setelah bertahun-tahun, akhirnya seratus tahun yang lalu, kami tidak bisa lagi mengendalikan olah lima elemen. Ola itu direbut oleh manusia, dan kami berlima hanya bisa menguasai wilayah masing-masing. Kami sudah membuat perjanjian dengan olah lima elemen, kami tidak boleh melewati batas wilayah kami, dan para kultifator di olah lima elemen juga tidak boleh memasuki wilayah kami. Ini jelas merupakan rahasia tempat lima elemen. Aksa Wijaya sekarang tahu bahwa para ahli di tempat lima elemen ini bukanlah lawan yang mudah. Dilihat dari bakat saja, para kultifator yang mampu mencapai level ini pastinya bukan orang biasa. Perlu diingat, mereka hanya memiliki konstitusi, tanpa warisan apapun. Semua pencapaian mereka adalah hasil dari eksplorasi sendiri, dan mereka mampu melampaui kekuatan anjing putih dan yang lainnya, yang tentu saja merupakan hal yang sangat menakutkan. Namun, cara mereka berlatih masih layak untuk dipelajari, mengingat garis keturunan mereka yang sangat unik, seperti formasi lima elemen yang aneh ini. Apakah kekuatan mereka sudah melampaui kamu? Aksa Wijaya bertanya lagi, anjing putih tertawa dingin, mereka masih kurang sedikit, tapi jika mereka bekerja sama, mereka memang sedikit lebih kuat dariku. Namun, karena beberapa alasan, aku tidak bisa membunuh mereka. Kalau tidak, sebelum mereka bangkit, aku sudah bisa menghancurkan mereka. Aksa Wijaya bertanya, bagaimana sikap mereka terhadap kultifator dari luar. Mata anjing putih berkilat, sangat tenang, sambil memakan buah spiritual terakhir, dia berkata, tidak akan berhenti sampai salah satu pihak mati. Bagi mereka, semua kultifator dari luar datang untuk merebut warisan yang seharusnya milik mereka. Aksa Wijaya sudah cukup memahami situasinya, tapi dia masih ingin tahu beberapa hal lainnya. Siapa pemilik ilmu besar lima elemen ini? Seberapa kuat dia? Namun kali ini, anjing putih hanya menguap, lalu langsung berbaring di tanah, tidak lagi peduli pada Aksa Wijaya. Jelas setelah mengisi perutnya, dia siap tidur nyenyak. Aksa Wijaya tahu kapan harus berhenti, dia bangkit dan pergi, berpikir bisa bertanya lagi lain waktu. Selama beberapa hari ini, Aksa Wijaya sering mencari anjing putih untuk mendekatinya, berusaha mendapatkan informasi tentang olah lima elemen. Dari petunjuk yang dikumpulkan selama beberapa hari, Aksa Wijaya sudah mengetahui beberapa keadaan dasar tempat lima elemen ini. Harus diakui bahwa tempat lima elemen ini memang sangat unik, dan kemampuan ahli besar di masa lalu ini benar-benar luar biasa, dia bahkan berhasil menciptakan ras seperti ini. Tujuannya membuat Aksa Wijaya sedikit terkejut, ternyata untuk menghadapi bencana besar pada zaman kuno. Sayangnya, ketika bencana itu datang, garis keturunan ini belum berhasil dikembangkan. Ahli itu gugur dalam bencana kuno, meninggalkan warisan ini, serta ilmu besar lima elemennya, termasuk lima peliharaan spiritualnya. Dan anjing putih adalah salah satu dari mereka, begitu juga dengan ratu ular setengah naga, serta tiga monster besar lainnya di wilayah lainnya. Mereka semua adalah pelindung oleh lima elemen yang ditinggalkan oleh ahli besar tersebut. Hanya saja garis keturunan itu lahir, berkembang biak, dan seiring berjalannya waktu, wilayah lima elemen ini akhirnya berkembang hingga mencapai skala saat ini, dengan banyak sekali ahli yang telah muncul di dalamnya. Mereka pada dasarnya adalah spiritual pelindung dari klan ini, dan mereka sangat menyadari tujuan dari lahirnya garis keturunan ini. Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengajarkan teknik kultivasi kepada manusia, maka mereka hanya bisa memilih cara lain untuk membantu manusia meningkatkan kemampuan mereka, agar bakat dari garis keturunan mereka tidak sia-sia. Begitulah, mereka pun berkembang biak menjadi binatang iblis, lalu menggunakan binatang iblis tersebut untuk menekan manusia. Dengan adanya perasaan terancam ini, manusia mulai perlahan-lahan mencari cara untuk menjadi lebih kuat. Dimanapun, tidak pernah kekurangan ahli dengan bakat luar biasa, dan di wilayah lima elemen ini juga muncul seorang ahli yang seperti itu. Ia menemukan metode kultivasi yang cocok untuk mereka dan secara perlahan menyebarkannya. Mereka pun meningkatkan tingkat kultivasi mereka dengan cepat, dan akhirnya, tanpa bergantung pada metode kultivasi eksternal, mereka berhasil mencapai tahap dewa secara paksa. Betapa menakutkannya itu, manusia-manusia ini kemudian melawan para iblis besar tersebut. Ketika kekuatan mereka cukup kuat, mereka menyerbu istana lima elemen dan memaksa lima spiritual pelindung ini pergi, kemudian membuat kesepakatan untuk tidak saling mengganggu. Hingga sekarang, kelima spiritual pelindung ini masing-masing menguasai wilayah tertentu dan terus menggunakan cara mereka untuk membuat orang-orang di wilayah masing-masing menjadi lebih kuat. Makhluk-makhluk ini telah menerima perintah dari Tuhan mereka bertahun-tahun yang lalu dan hingga kini masih terus melaksanakannya, menunjukkan betapa setianya mereka. Namun, Anjing Putih juga secara langsung mengatakan kepada Aksa Wijaya bahwa setelah sekian lama, sikap para bintang spiritual pelindung ini perlahan-lahan mulai berubah. Contohnya, Sang Ratu Iblis Ular yang sekarang lebih temperamental dibandingkan dengan dulu. Ia juga mengingatkan Aksa Wijaya bahwa Ratu Iblis Ular pasti akan memberitahu binatang spiritual pelindung lainnya untuk melawannya, sehingga perjalanannya ke wilayah api langit nanti pasti tidak akan aman. Anjing Putih telah menjaga kewarasannya selama beberapa dekade karena ia sering berinteraksi dengan manusia, merasakan kemanusiaan, dan disucikan oleh sifat kemanusiaan yang membuat kekuatannya secara bertahap meningkat tanpa kehilangan akal sehatnya. Aksa Wijaya tidak mengganggu Anjing Putih lagi karena semua yang ingin ia ketahui sudah ia dapatkan. Saat kembali ke tempat tinggalnya, Febi Olani dan yang lainnya sudah merasa tidak sabar menunggunya. Aksa Wijaya, sudah beberapa hari berlalu, kamu belum ingin bergegas pergi. Kami hampir gila menunggu di sini. Mendengar kata-katanya, Aksa Wijaya berkata, aku sudah memahami beberapa hal. Sebelum semuanya menjadi lebih berbahaya, mari kita selesaikan percakapan ini dengan jelas. Melihat Aksa Wijaya begitu serius, semua orang langsung diam, ingin mendengar apa yang akan dikatakannya. Febi Olani berkata, kami sudah menunggumu beberapa hari di sini. Kapan kita akan pergi? Jika kita bekerja sama, bukankah seharusnya kamu setidaknya memberitahukan apa tujuanmu? Aksa Wijaya membuka mulutnya, aku datang ke sini untuk menerima warisan, sayangnya, warisan itu hanya untukku dan tidak ada hubungannya dengan kalian. Meskipun aku tidak terlalu akrab dengan kalian, aku bisa merasakan bahwa kalian adalah dua kelompok yang berbeda dan juga tidak terlalu ramah. Dunia ini jauh lebih berbahaya dari yang aku bayangkan sebelumnya. Karena hanya ada satu warisan, aku harus menuju ke sana. Jika kalian tidak memiliki rencana, sebaiknya segera pergi dari wilayah lima elemen ini. Itu yang terbaik untuk kalian. Aksa Wijaya tidak sedang bercanda. Wilayah lima elemen ini berbeda dari tempat pelatihan rahasia biasa. Di sini tidak ada banyak warisan, hanya ada satu warisan besar, yaitu seni lima elemen besar. Namun, kesempatan untuk mendapatkannya sangat terbatas, dan Aksa Wijaya tidak mungkin menyerahkannya kepada orang lain. Apalagi, jika membawa mereka ke istana lima elemen, itu mungkin sama saja dengan mendorong mereka ke dalam api. Aksa Wijaya tidak ingin menyeret mereka tanpa alasan. Seorang ahli berkata, Aksa Wijaya, kamu terlalu sempit pikiran. Apa kamu berencana mengusir kami? Kamu mengira kami akan merebut warisanmu. Namun, warisan adalah milik yang terkuat dan mereka yang berjodoh. Jika kami bisa datang ke tempat kuno ini, mungkin itu adalah kesempatan bagi kami juga untuk mendapatkan warisan. Saat itu, kita bisa bersaing, siapa yang lebih kuat, dialah yang mendapatkan warisan. Febi Olani berkata, bagaimanapun, aku berniat untuk ikut denganmu kali ini. Lagi pula, kami sama sekali tidak tahu bagaimana cara keluar dari tempat terkutuk ini, jadi ikut denganmu malah lebih aman. Aksa Wijaya menggelengkan kepala, jika kalian ikut denganku, kalian pasti akan mati. Di dalam istana lima elemen ada beberapa ahli tingkat dewa. Mengikuti kesana hanya akan membuat kalian mati. Peringatan ini adalah yang bisa aku berikan. Setelah ini, aku akan pergi sendiri. Kalian bebas memilih, dan jika ada kesempatan, kita bisa bersaing di dunia luar nanti. Setelah mengatakan itu, Aksa Wijaya berbalik dan meninggalkan ruangan tanpa memperdulikan mereka lagi. Dia sudah membuat rencananya, yaitu pergi sendirian dan tidak bekerja sama lagi. Bab 478, Pergi Sendiri. Febi Olani ingin mengejar Aksa Wijaya dan membawanya kembali, tetapi ketika dia meninggalkan tempat tinggalnya, dia baru menyadari bahwa sosok Aksa Wijaya sudah menghilang. Namun, suara transmisi Aksa Wijaya terdengar di telinganya. Segera pergi, tempat ini berbahaya, tidak ada warisan lain di sini. Para ahli dari kuil lima elemen tidak akan berhenti sampai mereka membunuh orang asing, jadi tidak ada keuntungan. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melacak keberadaanku, tapi demi keselamatanmu sendiri, dalam situasi ini, aku hanya bisa melindungi diriku sendiri. Jangan memberiku masalah, alis Febi Olani sedikit berkerut, dia juga mulai memahami situasi saat ini. Pada titik ini, Aksa Wijaya tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Dia mencoba merasakan keberadaan Aksa Wijaya, tetapi menyadari bahwa auranya telah menghilang. Jelas, Aksa Wijaya telah bersiap dan mengubah auranya. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak bisa melacaknya, jadi dia hanya bisa menghela nafas pelan dan kembali ke tempat tinggalnya. Keamanan mereka tidak ada hubungannya dengan Aksa Wijaya. Apa yang menurut Aksa Wijaya perlu dikatakan, semuanya sudah diberitahukan kepada mereka. Apakah mereka pergi atau tinggal, itu tidak akan mempengaruhi dirinya sama sekali. Setelah meninggalkan desa, Aksa Wijaya membuka peta dan menuju ke arah wilayah api langit. Sebelum pergi ke kuil lima elemen, dia harus terlebih dahulu melihat kemampuan meramu obat di wilayah api langit. Namun, harapannya terhadap wilayah ini tidak terlalu tinggi. Sebelum dia mengenal anjing putih, dia penuh dengan harapan, karena ada kemungkinan besar dia akan menemukan metode alkimia baru yang diwariskan dari saman kuno. Namun, kenyataannya tidak demikian. Mereka memulai dari awal, meneliti segalanya sendiri dan perlahan menemukan jalan mereka hingga sekarang. Berapa lama aturan dunia besar ini baru terbentuk. Dalam hal alkimia, mereka pasti tidak bisa mencapai tingkat yang sangat mendalam. Meskipun sedikit merepotkan, itu tidak terlalu signifikan. Dia tetap memutuskan untuk melihatnya terlebih dahulu, siapa tahu itu bisa memberinya wawasan yang tidak terduga. Di dalam desa, anjing putih sudah merasakan bahwa Aksawijaya telah pergi. Dia pun bangkit dan meninggalkan desa tanpa memberi tahu siapapun. Setelah meninggalkan desa, dia melihat ke arah di mana aura Aksawijaya memudar dan tertawa. Dia benar-benar anak. Yang pantang mundur, tubuhnya sempurna, lautan kinya kuat, dan peredaran energi spiritual di tubuhnya juga sangat unik. Mungkin dia benar-benar memiliki kesempatan besar. Batu lima warna yang ada di tangannya juga bisa dianggap sebagai takdir. Mari kita lihat apakah anak ini bisa memanfaatkan kesempatan ini. Entah karena alasan apa, anjing putih sebenarnya berharap Aksawijaya bisa mendapatkan warisan itu. Mewarisi seni besar lima elemen mungkin hanya merupakan beban baginya jika dia harus menjaga tempat ini, atau mungkin ada alasan lain yang tidak diketahui. Anjing putih tidak memerintahkan untuk menangkap Aksawijaya, jadi di wilayah air langit ini, Aksawijaya masih relatif aman, selama dia tidak bentrok dengan para monster. Beberapa hari berlalu dengan damai, Aksawijaya dengan cepat mencapai tepi wilayah, namun sebuah sungai kembali menghalangi jalannya. Dia tahu bahwa setelah menyeberangi sungai itu, dia akan tiba di wilayah api langit. Melihat keseberang, pemandangan di wilayah api langit jauh dari indah dibandingkan dua wilayah sebelumnya. Setelah mengerahkan seluruh tenaganya, Aksawijaya akhirnya berhasil menyeberangi sungai. Namun kali ini, dia tidak langsung bergerak, melainkan duduk bersila di tempat tersembunyi di tepi sungai untuk berlatih. Dia juga ingin merasakan kekuatan energi spiritual di wilayah ini. Seperti yang dia bayangkan, energi api di sini lebih kuat, sedangkan energi lainnya berada dalam keseimbangan halus yang mendukung keseluruhan dunia ini. Setelah memulihkan kondisinya, Aksawijaya membuka matanya dan dengan cepat pergi sambil menekan auranya. Tiga hari kemudian, dia mendengar kabar bahwa dirinya telah dicari oleh orang-orang, dan yang memerintahkan pencariannya adalah monster besar di wilayah api langit. Monster itu sangat menakutkan, dan semua orang serta monster yang ada di bawah kekuasaannya mulai mencari jejak Aksawijaya di wilayah itu. Beruntung, Aksawijaya menguasai bahasa kuno, sehingga dia segera mengetahui kabar ini. Seperti yang anjing putih katakan, ular monster itu memang telah memberi tahu orang lain untuk menangkapnya, namun Aksawijaya tidak akan memberinya kesempatan itu. Dia tiba di sebuah desa dan menyamar sebagai penduduk desa lain. Di sekitar daerah itu, Aksawijaya menemukan beberapa ramuan dan obat spiritual yang telah dikumpulkan. Dia percaya bahwa pasti ada seorang ahli farmasi di dekat sini, kemungkinan besar di desa ini. Saat pertama kali tiba, Aksawijaya melihat seseorang menyalakan sedikit energi spiritual di tangannya dan menciptakan sedikit api. Meskipun tidak kuat, itu sudah cukup untuk menjadi pemicu api. Pagi-pagi sekali, Aksawijaya mulai berkeliling desa. Indera penciumannya sangat tajam. Jika ada orang yang membuat pil, dia pasti akan mencium baunya. Meramu obat adalah perbedaan utama antara wilayah api langit dan wilayah lainnya. Dengan cepat, dia menemukan aroma obat yang kuat, tanda seseorang sedang meramu pil. Tanpa basa-basi, Aksawijaya langsung menuju tempat itu. Di sana ada seorang pria tua dengan bau alkohol, yang sedang meramu pil menggunakan tungku alkimia. Aksawijaya memindai isi tungku itu dengan kesadarannya dan sangat kecewa. Situasi di sini persis seperti yang dia duga sebelumnya, alkimia di wilayah ini sangat terbelakang. Namun, Aksawijaya tidak terkejut. Alkimia berbeda dari latihan spiritual, yang bisa terus dieksplorasi untuk membuka potensi tubuh. Alkimia membutuhkan lebih banyak waktu untuk penelitian. Bagi Aksawijaya, segala sesuatu di dunia bisa dijadikan bahan untuk meramu pil. Baik resep maupun penyakit membutuhkan banyak pengujian dan analisis untuk diselesaikan. Namun, tanah lima elemen ini jelas tidak memiliki kondisi seperti itu. Obat spiritual di sini jauh lebih sedikit dibandingkan dunia luar, dan ditambah lagi. Fisik mereka berbeda dari para kultifator dunia luar. Karena itu, mempelajari alkimia di sini tidaklah mudah. Sistem alkimia Aksawijaya sendiri telah diwariskan selama berabad-abad, meskipun setiap periode peradaban memiliki perbedaan kecil, namun terus mengalami penyempurnaan. Hal ini jelas tidak dapat disamakan dengan tanah lima elemen ini dalam beberapa tahun terakhir. Pil di dalam tungku hanyalah pil biasa yang hampir menjadi pil penyembuh luka, namun pil ini pasti akan gagal karena api sudah terlalu panas. Namun, pria tua yang dipenuhi aroma alkohol itu tampaknya tidak peduli, karena ini sudah menjadi hal biasa baginya. Dia akan terus meneliti, karena setiap kali dia menemukan resep baru, itu adalah kontribusi besar bagi tanah lima elemen, setidaknya membuat generasi berikutnya tidak perlu mengulang kesalahan yang sama. Bagi Aksawijaya, hal ini terasa agak membosankan. Dia datang ke wilayah api langit untuk melihat alkimia di sini, namun sayangnya tidak ada kemampuan yang memadai. Bahkan lebih buruk lagi, dia sekarang dicari oleh orang-orang dan membawa banyak masalah. Tak ada rahasia yang bisa sepenuhnya disembunyikan. Meski Aksawijaya berusaha keras menyembunyikan identitasnya, kenyataan bahwa dia orang luar tetap terbongkar. Para ahli di desa itu mengepungnya, namun Aksawijaya yang bergerak sangat cepat segera melarikan diri dan tidak memberi mereka kesempatan untuk menangkapnya. Dia membuka peta, mengunci lokasinya saat ini, lalu melihat arah selanjutnya. Dia tidak tertarik pergi ke wilayah lain. Tujuannya berikutnya adalah kuil lima elemen, di mana dia akan mencari cara untuk mewarisi seni besar lima elemen. Pada malam itu, Aksawijaya menemukan tempat yang tersembunyi untuk beristirahat. Namun, saat larut malam, ia sekali lagi mencium aroma obat yang kuat. Aroma ini berbeda dari yang ia cium di desa. Aroma pil ini murni dan berkualitas cukup baik. Hal ini membuatnya sangat tertarik. Aksawijaya berdiri dan berjalan mengikuti arah datangnya aroma obat itu. Melewati hutan, sebuah formasi batu tersembunyi di dalam hutan muncul di hadapannya. Tanpa banyak bicara, ia langsung melangkah masuk. Aroma obat semakin kuat. Aksawijaya yakin bahwa pil ini telah mencapai tingkat ke sembilan di kelas bumi. Meskipun kualitasnya tidak terlalu tinggi, pil ini sangat langka di wilayah lima elemen ini. Tak lama, sebuah tungku pil besar muncul di hadapan Aksawijaya. Seorang pemuda duduk di depan tungku itu, mengipas-ngipas api di dalamnya. Api dalam tungku mengikuti gerakan kipas, membuat suhu naik dan turun. Pemuda itu tampak berusia sekitar 20 tahun, kemungkinan lebih tua dari Aksawijaya, dengan wajah yang tampan. Ia tampak sangat fokus, jelas sepenuh hati terlibat dalam pembuatan pil tersebut. Aksawijaya tidak mendekat, ia menggunakan kesadarannya untuk merasakan segala sesuatu. Segala sesuatu di dalam tungku terlihat jelas olehnya, mulai dari perubahan energi spiritual hingga perubahan suhu api, semuanya sangat cermat. Namun, metode yang digunakan sedikit berbeda dari yang ia pahami tentang seni pembuatan pil, bahkan beberapa perubahannya bertolak belakang. Meski begitu, perubahan tersebut ternyata cocok dengan pembuatan pil ini. Aksawijaya dengan seksama merasakan aura pil itu. Sesuai dugaannya, itu adalah pil penghimpun energi 100 bunga tingkat 9 kelas bumi, dengan kualitas yang cukup baik. Namun, teknik pembuatan pil ini berbeda dari miliknya. Meski metode ini lebih rumit, Aksawijaya bisa merasakan cara yang benar-benar berbeda. Prosesnya jauh lebih rumit, tetapi persyaratan untuk kontrol dan penguasaan api jauh lebih rendah. Aksawijaya hampir yakin bahwa apoteker kelas langit di luar sana bisa melampaui apoteker ini dengan teknik yang sama, tetapi fakta bahwa apoteker kelas langit tidak bisa membuat pil kelas bumi adalah hal yang diterima secara umum. Bahkan Aksawijaya sebelumnya juga menganggap hal itu wajar, tetapi pemuda dihadapannya benar-benar membuatnya terkejut. Aksawijaya tetap tidak mengganggu, ia hanya diam-diam merasakan proses pembuatan pil itu. Pengendalian api sepenuhnya bergantung pada kipas, yang jelas merupakan hasil dari waktu yang lama untuk menyempurnakan metode ini. Jika Aksawijaya yang membuat pil ini, mungkin sudah selesai sejak lama. Namun, pemuda itu membutuhkan waktu tujuh hari penuh dari penggabungan pil hingga selesai. Dan Aksawijaya berdiri di kejauhan selama tujuh hari penuh. Lima pil hanya berhasil dua, tetapi wajah pemuda itu penuh dengan kegembiraan, tampak sangat puas. Di luar sana, ini sudah dianggap sebagai kesuksesan, apalagi kualitas pil ini juga cukup baik. Pemuda itu menghela nafas lega, lalu menggunakan kipas untuk memadamkan api tungku. Kemudian ia mendekati meja di dekatnya dan mencatat sesuatu di sebuah buku. Itu sepertinya catatan pengalamannya, dan Aksawijaya hampir yakin bahwa pemuda ini akan mencapai prestasi besar di bidang seni pembuatan pil di masa depan. Tidak banyak apoteker yang dihargai oleh Aksawijaya, dan pemuda ini mungkin salah satunya. Aksawijaya tahu, perjalanan ke wilayah api langit ini tidak sia-sia, dan ia merasa lebih baik setelah mengatasi kekecewaannya sebelumnya. Setelah pemuda itu selesai mencatat, Aksawijaya akhirnya berjalan mendekatinya. Ia tidak berusaha melangkah dengan tenang, agar pemuda itu tahu ada seseorang yang datang dan tidak terkejut. Mendengar langkah kaki, pemuda itu menoleh ke arah Aksawijaya. Ketika ia melihat bahwa yang datang adalah orang yang begitu muda, ia tampak terkejut. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Aksawijaya tersenyum dan berkata, tempat ini tidak memiliki formasi maupun pembatas. Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Namun, saat mengatakan ini, matanya berkedip, lalu ia berkata, Namaku Aksawijaya, kau bisa memanggilku Raja Obat. Kali ini ia langsung mengungkapkan identitasnya tanpa menyembunyikannya. Bab 479, mengambil murid. Ini adalah pertama kalinya setelah kelahirannya kembali ia menyebut nama ini. Nama ini juga merupakan pencapaiannya dari kehidupan sebelumnya sebelum ia dilahirkan kembali. Awalnya, ia tidak ingin menyebutkannya sekarang, tetapi melihat pemuda ini, Aksawijaya merasakan minat terhadap bakat. Dulu, ia memiliki lima alkemis tingkat langit di bawah perintahnya, semuanya adalah muridnya, dilatih selama bertahun-tahun, dan semuanya adalah jenius dalam alkimia obat. Mereka telah mencapai prestasi yang sangat tinggi dalam bidang alkimia obat. Jika dihitung waktunya, mereka semua belum lahir saat ini. Dalam lingkungan seperti ini, pemuda ini bisa memahami metode alkimia seperti ini, bakatnya sudah bisa dibayangkan. Namun, setelah mendengar nama Aksawijaya, pemuda itu terlihat tertegun. Meskipun pemuda ini seusia dengannya, dia memiliki aura tak terlihat yang membuatnya merasa sedikit hormat. Raja obat, apakah kamu mengerti cara membuat obat? Jawabannya adalah bola api di tangan Aksawijaya, yang berkumpul membentuk-bentuk alkemis, mengontrol suhu api dengan kekuatan kontrol, bahan-bahan terus dipelihara oleh beberapa bola api lainnya, dan akhirnya terbang ke dalam pembakar api alkemis. Metode alkimia obat yang memukau ini membuatnya terkejut. Aksawijaya terlihat sangat santai, terus menatap pemuda itu, ingin melihat sesuatu dari tatapan itu. Tatapan pemuda itu jernih, hanya terkejut, dan pena di tangannya jatuh ke tanah. Api itu sangat jelas, di tatapan lawan, bahan-bahan berkumpul bersama, dihancurkan dengan kekuatan spiritual, akhirnya membentuk tiga pil obat, bersih dan transparan, bersinar dengan cahaya. Meskipun tidak tahu apa obatnya, tampilannya sangat bagus. Mereka berdiri seperti itu selama dua jam, pemuda itu tidak bergerak sama sekali. Tatapannya berubah dari terkejut menjadi kagum, penuh harapan, dan fokus. Dia bisa melihat jelas bagaimana bahan-bahan di bawah kontrol Aksawijaya secara bertahap berubah. Sangat cerdik, sangat unik, setelah melihatnya, ia memiliki banyak ide. Ini adalah tanda kecerdasan. Aksawijaya memperhatikan semuanya dengan seksama. Dalam hal bakat alkemis, Aksawijaya memiliki penilaian yang sangat akurat. Inilah alasan mengapa dia langsung tertarik pada pemuda ini. Saat aroma obat mencapai kesempurnaan, Aksawijaya tiba-tiba menghilangkan api. Tiga pil obat mengapung di atas telapak tangan Aksawijaya. Pemuda itu baru sadar, melihat dengan terkejut kepada Aksawijaya, dan berkata, bisakah aku melihatnya? Aksawijaya mengandu, mengulurkan tangannya, telapak tangan menghadap ke atas, tiga pil obat terletak di dalamnya. Pemuda itu mendekat, mengambil salah satu pil dari tangan Aksawijaya, mencium dengan hati-hati, dan terkesima, aroma pil ini sangat murni, benar-benar barang berkualitas langka. Tidak menyangka kamu bisa membuatnya dengan mudah. Bagaimana kamu mengontrol api? Bisakah kamu mengajarkanku? Aksawijaya berkata, belum saatnya untuk membicarakan itu. Siapa gurumu? Pemuda itu menjawab, aku tidak punya guru, tetapi kemampuanku diajarkan oleh kepala desa kami. Kepala desa kami sangat hebat. Aksawijaya tersenyum, tidak punya guru. Bagus sekali. Barusan aku melihatmu membuat pil obat, dari mana resep pil itu berasal. Apakah kamu menemukan sendiri? Pemuda itu agak malu, menggaruk tengkuknya, ini adalah resep dari kuil lima elemen, katanya diperoleh dari para kultifator luar dan dikirim ke desa kami. Kepala desa memberikan banyak resep kepada kami untuk kami pelajari sendiri. Aku sangat bodoh, butuh waktu satu tahun penuh baru bisa membuatnya dengan sukses. Kamu dari desa mana, belum pernah mendengar tentang seorang ahli alkemis sepertimu di area api langit. Aksawijaya kemudian bertanya, berapa banyak orang di desamu yang bisa membuat pil ini. Aku penasaran, dan selain itu, pil obat apalagi yang bisa kamu buat. Sekarang aku akan memberimu resep, apakah kamu berani mencobanya. Mendengar ini, pemuda itu sangat senang, apakah kamu serius? Aksawijaya langsung berjalan melewatinya, menjentikan jari, pena yang jatuh di tanah terbang ke tangan Aksawijaya, lalu dia merobek selembar kertas, menuliskan resep di atasnya. Dan menandai hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuatnya. Dia berbalik dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Pemuda itu menerima dengan dua tangan, memeriksanya dengan hati-hati. Awalnya wajahnya sangat gembira, tetapi kemudian menunjukkan sedikit rasa putus asa. Aku tidak bisa membuatnya, ada beberapa ramuan spiritual yang sangat unik, yang aku tidak punya. Dia tampak sedikit kecewa. Aksawijaya memutar tangannya, semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat obat muncul di tangannya, dan kemudian diletakkan satu persatu di atas meja batu. Apakah kamu mengenal ramuan ini? Pemuda itu tidak langsung menjawab, tetapi mulai memeriksa di atas meja batu, dan menemukan dua jenis. Aku tidak mengenal dua jenis ini. Aksawijaya berkata, ini adalah rumput lembah salju dan akar putih. Ini adalah bahan tambahan, hanya perlu sedikit, kamu harus bisa mengendalikannya. Omong-omong, siapa namamu? Namaku Andrejino. Aksawijaya mengangguk, kamu coba membuatnya dulu, sukses atau gagal tidak masalah. Andrejino mengangguk, wajahnya menunjukkan rasa antusias, jelas sangat terobsesi dengan aliran ini. Aksawijaya seperti melihat dirinya di masa lalu. Dengan pembakar pil sederhana, kayu spiritual sederhana, dan api biasa, itulah semua persiapan Andrejino. Ini hampir tidak bisa dibayangkan di luar, sangat sederhana. Dia mulai membuat pil obat, Aksawijaya tidak mengganggu, tidak memberi petunjuk, membiarkannya berkreasi dengan bebas. Memang, langkah-langkah pembuatan pilnya berbeda dari luar. Dia langsung menyalakan api pembakar, menggunakan kayu spiritual sebagai dasar, menghangatkan pembakar pil, dan kemudian mulai mengolah bahan-bahan sesuai dengan proporsi yang diingatkan Aksawijaya. Sebuah mortar muncul di tangannya, kemudian dia memasukkan setiap bahan pil ke dalamnya, mulai dengan sabar menghancurkannya, menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menghancurkan bahan-bahan. Ini adalah salah satu metode paling primitif, tetapi juga menguji kemampuan kontrol, menghancurkan tanpa merusak bahan, tidak mudah. Andre Gino berani melakukan ini secara langsung, menunjukkan kepercayaan dirinya yang besar. Aksawijaya mengambil buku catatannya, tetapi menemukan bahwa catatan di dalamnya tidak sepenuhnya berupa pemikiran, lebih mirip dengan buku harian. Akhirnya berhasil membuatnya, memakan waktu satu tahun dan sebelas hari. Mungkin ada orang di desa yang sudah berhasil membuatnya. Semoga kali ini bisa berada di urutan terdepan, membawa kebanggaan bagi ayah. Ternyata orang ini telah bekerja keras selama setahun penuh untuk mempelajari pil ini, mungkin tidak pernah meninggalkan tempat ini. Dia masih dengan tekun menghancurkan bahan, Aksawijaya memeriksa sekeliling, dari luar tampak tidak mencolok, tetapi di dalam cukup luas dan sangat bersih. Jika tidak masuk ke sini, tidak mungkin mengganggu dia. Di hutan batu yang rumit, sulit untuk menemukan tempat ini. Dan Aksawijaya datang mengikuti aroma pil obat, itulah mengapa dia bisa menemukannya dengan tepat. Inilah alasan mengapa Andrejino terkejut saat melihat Aksawijaya. Desa tempat tinggal Andrejino tidak diketahui oleh Aksawijaya. Setelah ia selesai dengan proses alkimia dan memahami kahlian Andrejino, Aksawijaya memutuskan untuk ikut pergi dan melihat desa tersebut. Mengumpulkan perhatian, Aksawijaya benar-benar fokus pada Andrejino, seolah-olah segala sesuatu di luar tidak akan mengganggu. Fokus semacam ini jelas merupakan bakat alami. Aksawijaya percaya bahwa pencapaian masa depan pemuda ini pasti tidak akan terbatas. Andrejino menghabiskan waktu dua hari untuk menghancurkan semua bahan, kemudian mencampurnya. Selama proses tersebut, api di dalam alat alkimia terus menyala dengan kuat. Kayu spiritual yang digunakan sangat tahan bakar, sedikit saja bisa terbakar selama lebih dari setengah bulan. Aksawijaya juga pernah menggunakan kayu spiritual semacam ini dalam proses alkimia. Andrejino membagi bahan-bahan menjadi beberapa bagian dan kemudian memasukkan sedikit demi sedikit ke dalam alat alkimia. Kipasnya muncul kembali di tangannya untuk mengontrol ukuran api. Metode alkimia ini jelas berbeda dari metode luar yang umum, karena bahan-bahan dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam alat alkimia. Meskipun ini memperpanjang waktu proses alkimia, metode ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap penggunaan bahan, mengurangi kebutuhan akan usaha ekstra dan perhatian pada setiap aspek. Memikirkan ini, sebenarnya adalah metode yang cukup baik. Namun, ini lebih cocok untuk alkemis tingkat rendah. Untuk alkemis dengan level seperti Andrejino, kekuatan mental dan kontrolnya sudah sangat kuat, sehingga tidak perlu menghabiskan waktu pada langkah ini. Meskipun begitu, ini memberikan pencerahan bagi Aksawijaya. Dia yakin jika dia mencoba dengan cermat, membuat pil tingkat langit dengan cara ini tidak akan terlalu sulit, paling-paling hanya akan memakan waktu lebih lama dari sebelumnya. Andrejino sangat serius dan sepenuhnya fokus pada alat alkimia. Namun, saat dia menambahkan bahan pada minggu kedua, api mulai tidak mencukupi. Api yang dibutuhkan sangat besar untuk proses pembuatan pil. Dia dengan cepat menambahkan sepotong kayu spiritual lagi, kemudian menyalakannya untuk menjaga suhu alat alkimia tetap stabil. Sayangnya, suhu tetap berubah, meskipun tidak banyak, tetapi sudah cukup mempengaruhi proses pembuatan pil. Dengan begitu, meskipun proses alkimia dilanjutkan, hasilnya pasti akan gagal dan tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki. Namun, Aksawijaya tidak mengganggunya. Dia sudah tahu hasilnya, tetapi Andrejino tidak mengetahuinya. Proses alkimia ini sangat membantu pertumbuhannya. Menghentikannya saat ini tidak akan memberikan manfaat apapun, bahkan dianggap tidak menghormatinya. Tiga hari kemudian, suhu api dinaikkan, dan pil-pil di dalam alat alkimia cepat terbentuk. Namun, ketika tiga pil mulai terbentuk, tiba-tiba terjadi getaran. Andrejino berusaha mengendalikannya tetapi tidak berhasil, dan ketiga pil hampir sekaligus mengalami retakan, kemudian terus retak hingga akhirnya hancur dan berserakan di dalam alat alkimia. Dia terkejut, jelas tidak mengira kegagalan ini akan sedalam ini. Dia menatap Aksawijaya dengan wajah malu dan berkata, maafkan saya telah membuang banyak bahan. Aksawijaya tersenyum dan berkata, bahan-bahan ini tidak seberapa. Andrejino, saya bernama Aksawijaya, juga dikenal sebagai raja obat. Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Aksawijaya menatapnya, matanya berkilau. Kemampuan pemuda ini sudah jauh melebihi ekspektasinya. Andrejino juga terkejut dan segera berkata, menjadi murid. Kamu akan mengajarkanku alkimia. Aksawijaya mengangguk dan melanjutkan, bakatmu cukup baik, sayangnya pengetahuanmu tentang alkimia masih kurang. Kamu adalah permata yang belum dipoles, belum sepenuhnya bersinar. Andrejino merasa sangat bersemangat mendengar ini. Dia telah melihat betapa uniknya metode alkimia pemuda ini, jelas jauh lebih baik daripada ahli alkimia di desanya. Meskipun mereka tampaknya seumur, yang penting adalah bisa mempelajari sesuatu yang berguna. Selain itu, Aksawijaya sangat dermawan dan bahkan memberinya resep obat berkualitas tinggi, yang pastinya akan sangat bermanfaat baginya. Kesempatan seperti ini tentu tidak akan dia sia-siakan. Dia bisa merasakan keistimewaan Aksawijaya dan ingin sekali tahu seberapa hebat raja obat ini. Dia berlutut, Guru, terimalah sembah dari muridmu. Bab 480, mengajar. Andrejino memandang dengan penuh harapan, sementara Aksawijaya langsung berkata, Tahukah kamu mengapa proses alkimia tadi gagal? Apa masalah dengan pil yang gagal itu? Andrejino menjawab, Jika perasaanku tidak salah, seharusnya itu masalah suhu. Saat menambah api sebelumnya, aku tidak mengontrolnya dengan baik. Aksawijaya menganduk puas, Benar, itu adalah masalah kontrol suhu. Dalam dunia luar, alkemis seperti yang kamu sebutkan disebut sebagai apoteker, dan kemampuan apoteker yang paling menuntut adalah kemampuan mengontrol api serta kontrol yang kuat. Semua dasar ini sangat penting. Andrejino terkejut, apakah apoteker? Apakah guru berasal dari luar dunia ini? Aksawijaya tersenyum, apa yang mengejutkan? Tempat ini hanya dunia kecil, dan bahan untuk alkimia di sini sangat terbatas. Dunia luar adalah tempat yang sebenarnya. Jika kamu ingin pergi bersamaku, aku akan membawamu. Jika tidak, kamu boleh tinggal. Aku tidak akan memaksamu. Andrejino mengangguk dan membungkuk, Terima kasih, guru. Aksawijaya melanjutkan, siapkan barang-barangmu, bawa aku ke desamu. Aku juga ingin melihat kemampuan para alkemis di tempatmu. Di perjalanan, aku akan mengajarkan beberapa dasar kepadamu. Andrejino langsung mempersiapkan diri, hanya tungku alkimia berat yang tidak bisa disimpan dan harus diletakkan di samping. Dalam perjalanan, Aksawijaya mengeluarkan batu spiritual dan mulai mengajarkan bahasa luar kepada Andrejino. Metode ini adalah yang paling langsung. Aksawijaya juga berniat memeriksa kondisi fisik Andrejino, berharap akan terjadi keajaiban. Alasannya sederhana, meskipun tubuh kultifator di dunia lima elemen ini sangat khas, mereka tidak bisa menyerap energi roh, sehingga tidak bisa menggunakan api alami atau api luar biasa dalam alkimia. Jika memang demikian, jalannya ke depan akan sangat sulit, meskipun Aksawijaya akan membantu, itu tidak akan mudah. Setelah bahasa luar sepenuhnya menyelimuti pikirannya, Andrejino sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan semudah ini, yang membuatnya sangat penasaran dengan dunia luar. Aksawijaya merasakan kondisi tubuhnya dengan cermat dan menemukan bahwa kecepatan perputaran energi lima elemen di tubuhnya sangat lambat, sedikit berbeda dari penduduk asli yang dilihat sebelumnya. Jelas ini merupakan tanda kekurangan bawaan. Namun, dia masih memanfaatkan tubuh Andrejino untuk merasakan energi spiritual luar. Kemudian dia bertanya, bisakah kamu merasakan aura khusus? Andrejino tampak terkejut. Guru, maksudmu energi yang mengapung di udara? Berwarna-warni dan sangat indah. Aksawijaya tersenyum puas. Sekarang kamu tidak perlu melawan, rasakan energi itu dengan cermat, dan kemudian ikuti teknik yang akan aku ajarkan untuk menggerakkan energi di tubuhmu. Lihat apakah kamu bisa menyerapnya dengan lancar. Aksawijaya sangat sabar. Dia sangat memahami kondisi Andrejino. Ini bisa dibilang takdir, dan bisa dianggap sebagai keajaiban. Kultifator lain memiliki energi lima elemen yang melimpah, yang terus menyuburkan tubuh mereka sehingga mereka tidak bisa merasakan adanya energi spiritual. Namun, Andrejino, karena kekurangan bawaan, tidak memiliki energi lima elemen yang kuat, tetapi dia beruntung dapat merasakan keberadaan energi spiritual. Dia memiliki meridian yang lengkap dan juga memiliki laut ki. Membantu dia berlatih hanya masalah waktu saja. Ini hanyalah metode latihan biasa. Aksawijaya percaya bahwa Andrejino pasti bisa cepat menguasainya, dan saat itulah dia akan benar-benar bangkit. Memang, kurang dari satu jam, energi spiritual dari Aksawijaya telah menyala dan mengalir ke laut ki Andrejino dengan cepat menyala di sana. Dalam sekejap, Andrejino merasakan kehangatan di seluruh tubuhnya. Begitu dia mengaktifkan jalur energi spiritual, energi spiritual di sekitarnya mulai berkumpul di sekelilingnya dan perlahan-lahan diserap, melalui meridian dan akhirnya berkumpul di laut ki-nya. Dengan bertambahnya energi spiritual di dalam tubuhnya, dia merasa segar dan bertenaga, seolah kekuatannya meningkat pesat. Dia menatap tangannya dengan lebar. Dia bisa merasakan perubahan pada dirinya. Karena kekurangan bawaan sebelumnya, kekuatan dan kekuatan tubuhnya jauh di bawah rekan-rekannya di desa, dan dia sering dianggap tidak memiliki kekuatan. Karena itulah, dia sangat fokus pada alkimia, berusaha mengisi kekurangan hidupnya melalui pencapaian dalam bidang ini. Namun saat ini, seolah-olah semuanya berubah, berkat guru di depannya. Dia berlutut dengan satu lutut dan membungkuk, terima kasih atas bantuan guru. Aksa Wijaya berkata, ini semua adalah keberuntunganmu, dan semua ini adalah hasil karma. Namun, kamu bisa merasakan energi spiritual dan berlatih, itu sudah sangat baik. Asalkan kamu berusaha, aku yakin pencapaianmu tidak akan kecil. Jangan berpikir untuk malas, aku sangat ketat. Andrejino mengangguk, Jangan khawatir, guru, aku tidak akan mengecewakan guru dan tidak akan menyanyiakan reputasi apoteker. Kemudian, Aksa Wijaya mengeluarkan beberapa buku tentang bahan alkimia dan buku apotek kepada Andrejino. Ini adalah dasar yang sangat penting, dan sebagai apoteker, dia harus segera menguasai hal ini. Karena faktor lingkungan, kemampuan Andrejino dalam membedakan obat sangat lemah. Bahkan bisa dibilang sangat buruk. Pengetahuan tentang bahan-bahan yang dia ketahui jauh di bawah tingkat kemampuannya. Namun, minat Andrejino pada buku-buku ini sangat mendalam, bahkan lebih dari Indri Bombana dulu. Dia membaca dengan konsentrasi tinggi, bahkan lupa bahwa Aksa Wijaya ada di sampingnya, lupa tentang perjalanan dan perjalanan pulang. Aksa Wijaya hanya tersenyum dan tidak banyak bicara, sementara dia mengambil waktu untuk membuat beberapa pil bantu untuk latihan. Meskipun Andrejino dianggap kekurangan bawaan di dunia lima elemen, di mata Aksa Wijaya, dia hampir setara dengan tubuh dewa. Jika dia bisa berlatih dengan energi spiritual dan energi lima elemen secara bersamaan, kekuatan dan tingkatan tempurnya di masa depan pasti tidak akan lemah. Ini adalah tubuh yang mirip dengan tubuh dewa yang pasti akan mengejutkan dunia. Namun, dia memang memulai latihan agak terlambat, jadi cara yang paling langsung adalah menggunakan pil untuk membantu latihannya. Dengan tingkat kekuatan Aksa Wijaya saat ini, membuat pil tanpa cacat tidak sulit. Dan dengan tubuh Andrejino, meskipun dibantu dengan cara yang intensif, dia pasti bisa menanggungnya. Namun, terlalu terburu-buru mungkin tidak baik. Saat ini masih ada waktu, jadi dia akan membantu Andrejino mencapai tahap awal terlebih dahulu. Dengan begitu, dia bisa mulai berlatih metode api, mengendalikan api, dan pada saat itu, dia akan benar-benar menjadi seorang apoteker. Segera, Aksa Wijaya mulai membuat pil dengan sembilan tungku alkimia yang muncul bersamaan, tanpa membuang sedikitpun waktu. Dua jam kemudian, semua tungku alkimia dibuka dan pil berhasil dibuat. Pil-pil ini hanyalah pil tingkat kuning dan misterius, dan untuk Aksa Wijaya saat ini, membuatnya sangat mudah. Kemudian, Aksa Wijaya menggunakan kesadarannya untuk memanggil Andrejino dan berkata, buku-buku ini untukmu. Kamu bisa mempelajarinya kapan saja jika ada waktu, tetapi sekarang kamu harus mencapai tahap awal terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyerahkan sebuah pil dan berkata, telan pil ini, lalu mulai latih kekuatanmu. Sisanya biar aku yang urus. Saat itu, Andrejino sepenuhnya mempercayai Aksa Wijaya dan tanpa ragu, ia langsung menelan pil tersebut. Aksa Wijaya menggunakan metode alkimia untuk mengaktifkan efek pil, dan energi spiritual yang besar segera meledak, terus memperluas meridian dan memperkuat tubuhnya. Sambil membantunya berlatih, Aksa Wijaya juga mengirimkan pembagian tingkat kekuatan dunia luar, memberitahunya tentang kondisi dirinya saat ini. Energi mulai berkumpul di sekelilingnya, darah dan energi bentuk terus muncul. Aksa Wijaya tanpa ragu lagi memberinya pil lain, pil bantuan berkualitas tinggi ini meledak dengan penuh kekuatan, hampir tidak mempengaruhi tubuhnya, karena kekuatan tempurnya juga bisa mencapai tingkat pembentukan jiwa. Ini adalah keunikan para kultifator di dunia ini, meski tanpa mengandalkan energi spiritual, mereka tetap bisa meledakkan kekuatan yang sangat besar. Dalam waktu dua jam, Andrejino telah mencapai puncak tahap pemurnian Ki. Aksa Wijaya memberinya pil sembilan bintang, dan ia berhasil melangkah ke tahap alam bawaan. Seiring dengan terobosan ini, Aksa Wijaya bisa merasakan perubahan pada tubuh Andrejino, yang ternyata jauh lebih kuat dibandingkan dengan tubuh umum di dunia luar. Andrejino sendiri jelas terkejut dengan hasil yang sangat baik, matanya membelalak merasakan setiap perubahan pada tubuhnya, seolah-olah ia tidak mengenali dirinya sendiri. Dengan terkejut, ia berkata, Guru, aku ternyata bisa menjadi sekuat ini. Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, Ini baru permulaan, Perjalananmu masih panjang. Tapi di dunia luar, Jangan sekali-kali mengungkapkan nama saya. Aku tidak ingin masalah, Kau boleh memanggilku guru. Tapi nama Raja Obat belum saatnya muncul di dunia nyata. Andrejino mengangguk, Segala sesuatu akan mengikuti petunjuk guru. Di desa kamu nanti juga harus hati-hati menjaga kerahasiaan. Andrejino berkata, Guru tenang saja, Murid tentu saja paham situasinya. Ia selama perjalanan terus merasakan perubahan pada dirinya, Aksa Wijaya telah mengajarinya bagaimana mengamati tubuhnya sendiri dan mengendalikan energi spiritual, yang sangat penting bagi seorang alkemis. Aksa Wijaya tanpa diragukan lagi telah membukakan dunia baru untuknya, dan ia juga sangat sadar akan perubahan pada dirinya sendiri. Terus merasakan tubuhnya, dan seiring dengan meningkatnya kesadaran spiritual, ia juga merasa fokusnya semakin tajam. Guru, kapan aku bisa sepenuhnya mengendalikan api? Aksa Wijaya menjawab, Kau bisa merasakan energi spiritual merah. Itu menunjukkan bahwa kau memiliki akar spiritual api, jadi jangan khawatir, pasti kau bisa mengendalikan api. Setelah kita kembali ke desa, aku akan mengajarkanmu caranya. Andrejino penuh harapan, langkahnya pun tidak bisa berhenti mempercepat. Aksa Wijaya memandang punggungnya, tidak tahu apakah alam jiwa agung orang lain sekali lagi adalah keputusan yang benar atau salah. Setelah setengah hari perjalanan, mereka akhirnya kembali ke desa tempat tinggal Andrejino. Lokasi desa tersebut terbuka, dengan area sekeliling yang luas, dapat terlihat dengan jelas dari kejauhan. Namun, area ini tidak terlalu kecil, dan dari jauh, masih bisa terlihat ada orang yang sedang berpatroli, dan jumlah orang di desa juga cukup banyak. Dari tampaknya, daerah api ini juga tampak lebih aman dibandingkan dengan daerah kayu, di mana tekanan dari raja ular pada manusia sangat besar. Sepertinya karakter memang mempengaruhi cara bertindak. Namun, Aksawijaya saat itu menyadari bahwa Andrejino, yang sebelumnya sangat bersemangat, tiba-tiba menjadi lebih tenang saat tiba di desa. Aksawijaya bertanya, ada masalah. Andrejino menggaruk kepalanya, tidak ada apa-apa, hanya saja sudah lama tidak pulang, rasanya agak asing. Lama, Aksawijaya agak terkejut, setahun ini aku hanya memikirkan cara meramupil, dan aku tidak tahu bagaimana kondisi ayahku sekarang. Tapi tidak apa-apa, meski ada atau tidak ada aku, tidak ada pengaruhnya di sini, hanya hal yang tidak signifikan. Saat mengatakan ini, emosinya sedikit murung, jelas ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bersambung ke bab 481. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih.